Pendekar Pemanah Jelit 25 Bab 70 Kumpul semua Kue E Cheng berlayar terus menuju ke barat sesudah melalui beberapa pululi, mendadak ia mendengar suara burung terang di atasannya. Ia mengenali setasang burungnya, yang terbang menyusul padanya. Dengan cepat kedua burung menklok di atas layar. Burung ini mengikuti aku, yang jiye berada sendirian di pulau, ia bakal jadi bertambah kesepian, pikirnya. Maka timbulah rasa kasehannya. Di hari ketiga, pemuda ini mendarat. Ia membenci segala benda dari toho atu, dari itu ia mengangkat jangkar, ia menghajar perahunya, maka tenggelamlah kendaraan air itu. Ia sendiri berlompat ke darat sebelum air memenuhi perahu itu, maka ia melihat perahu perlahan-lahan masuk ke dalam air dan lenyap. Ia berjalan tanpa tujuan. Ia mampir di rumah seorang tani di mana ia membeli beras untuk masak nasi, guna menangsal perut. Habis dahar, setelah menanya jalanan untuk Ki Hin, ia berangkat menuju ke kota itu. Malam itu pemuda ini bermalam di tepi sungai Ciantongkeng, ketika ia tengah mengawasi permukaan air, tiba-tiba ia melihat bayangan rembulan. Ia terkejut, lah memang telah lupa tanggal. Tentu sekali ia khawatir nanti melewati janji pertemuan di Anielau. Lantas ia menanya tuan. Rumah. Lega sedikit hatinya ketika ia diberitahukan hari itu tanggal 13. Karena ini malam ini juga, ia menyeberangi sungai, terus ia. Menyewa keledai guna melanjuti perjalanannya, untuk elega hatinya, ia tiba di kota Ki Hin selebatnya tengah hari. Di sini segera ia menanya. Orang di mana pernahnya Cui Sian Lau, rumah makan Dewa Mabuk. Itulah rumah makan yang paling berkesan untuknya. Semenjak ia masih kecil. Guru-gurunya telah menuturkan kepadanya tentang pertempuran mereka dengan KHU Cie Kie di rumah makan itu. Ia tidak diberitahukan sebab. Musababnya tetapi ia ketarik sama caranya pertempuran, mengadu minum arak memakai jambangan perunggu. Kemudian lagi ia ketahui tentang asal. Usul dirinya, maka taulah ia, rumah makan itu ada hubungannya sama kehidupannya. Ketika orang menunjukkan dia bahwa rumah makan itu berada di tepi telaga lemo, segera ia pergi ke sana. Setibanya, ia mengangkat kepala, mengawasi rumah makan itu. Ia mendapatkan channel cok apa yang dijelaskan Han Xiaoweng. Setelah 10 tahun lebih mengingat-ingat rumah makan itu, baru sekarang ia melihatnya dengan matanya sendiri. Memang rumah makan itu indah dengan lau tengnya yang berukiran, sedang di tengah-tengah ada berdiri sepotong bokpai, atau papan, yang bertuliskan empat huruf besar, Tai Pek Iehong, artinya, peninggalan kebiasaan dari Li Tai Pek si sastrawan yang dijuluki Dewa Mabuk. Sedang nama Cui Sian Lau, yang memakai leter emas, ada tulisannya so tongpo. Bersih dan berkilap tiga huruf emas itu. Dengan hati berdebar, Kui E. Cheng naik dengan tindakan cepat ke atas lau teng. Segera ia dipapaki seorang palayan, yang memberitahukan bahwa hari itu sudah ada yang memborong rumah makannya. Ia heran, hendak ia minta keterangan, atau segera ia mendengar panggilan, anak Ceng Lekau. Sudah datang ia lantas mengangkat kepalanya. Ia terkejut akan mengenali orang yang memanggilnya itu, sebab pialah K. H. U. C. Y. K. Y. yang lagi. Duduk bersilah ia lari menenghampirkan, ia lantas berlutut dengan cuma dapat memanggil, K. H. U. Toti yang asas. K. H. U. C. Y. K. Y. mengasih orang bangun. Apakah ke-enam gurumu juga sudah sampai ia tanya? Aku telah memesan barang santapan untuk kita asas. Ia menunjuk ke kanan, di mana K. E. Cheng melihat telah disiapkan sembilan buah meja yang diperlengkapi sama sumpit dan cangkirnya. Ia berkata pula, ketika delapan belas tahun, yang lalu untuk pertama kali aku bertemu di sini dengan ketujuh gurumu, Mereka mengatur meja begini rupa. Ini satu meja kepunyaan Chiao Bok. Tai Su, maka sayang ia dan gurumu yang nomor lima sudah tidak dapat berkumpul pula di sini asas. Kelihatannya imam itu sangat berduka. K. E. Cheng berpaling ke lain arah, tidak berani ia mengawasi langsung imam itu. K. H. U. C. Y. K. tidak melihat sikap orang, ia berkata lagi, Jambangan perunggu yang dulu hari itu kita pakai untuk minum arak, Hari ini aku telah mengambilnya dari kuil, Maka kalau sebentar semua gurumu datang, kita boleh minum arak pula. K. E. Cheng melihat jambangan itu di samping sekosol. Karena usianya sudah tua, warnanya jambangan itu sudah hijau delap, Pula jambangan itu sudah dimuati arak hingga dari sana tersiar baunya minuman itu. Ia terus mengawasi dengan metemendelong. Kemudian ia mengawasi delapan meja. Yang masih kosong itu. Ia pikir, kecuali guru Uya yang nomor satu, Tidak ada orang lainnya yang dapat duduk di situ untuk minum arak. Ia menjadi ngelamun, Asal aku bisa memandang satu kali saja tujuh guruku duduk pula di sini dan minum arak dengan gembira, Matipun aku puas A. Saes. Kembali terdengar suara K. H. U. C. Y. K. Tadinya telah dijanjikan untuk tahun ini bulan 3 tanggai 24 kau berdua yokeng mengadu. Kepandaian dia di sini. Aku mengagumi gurumu semua yang hatinya mulia itu, Mengharap-harap kaulah yang nanti menang, supaya dengan begitu nama. Kang Lam Cip Khoai menjadi bertambah kesohor. Aku sendiri senantiasa merantau, Tidak dapat aku mencurahkan perhatianku sepenuhnya kepada yo. Ken, tidak dapat aku mengajari ia ilmu silap dengan baik. Sudah begitu, aku juga tidak berhasil mendidik sifatnya agar dia menjadi seorang. Gagah. Berhubung dengan ini aku menyesal terhadap pamanmu, Yo Tiat Sim. Benar yokeng membelang dia sudah menyesal akan tetapi untuknya sangat. Sukar untuk merubah sifatnya itu asas. Sebenarnya K. E. Cheng hendak memberitahukan halnya yokeng telah mati Tetapi ia tidak tahu bagaimana harus mulai bicara, Dari itu si imam. Kembali melanjutkan kata-katanya, Dalam hidupnya manusia, Kepandai yang ilmu surat dan ilmu silat untuknya Ialah soal terakhir yang paling utama. Ialah tionggyet, kesetiaan dan kejujuran. Boleh dianggap yokeng lebih kosen seratus kali daripada kau akan tetapi dalam perilaku, Guru Muya. Yang menang. Kau tahu aku kalah dengan puas. Habis berkata, Saking puasnya itu, K. H. U. C. Y. K. tertawa lebar. Sebaliknya K. E. Cheng, Anak muda ini lantas mengucurkan air mati deras. Eh, kenapa kau berduka tanya si imam heran? Anak muda itu maju lebih dekat, Lantas ia menjatuhkan dirinya, Untuk berlutut. Ia menangis. Kelima guruku sudah meninggal dunia asa es katanya sukar. K. H. U. C. Y. K. terkejut apa dia tanya keras. Kecuali guruku yang nomor satu, yang lainnya yang lima lagi, semua sudah meninggal. Dunia, kata pula K. E. Cheng. K. H. U. C. Y. K. Y. melengat, Ia bagaikan disambar guntur, Inilah ia tidak sangka, Sedang ia mengharap sangat pertemuan ini. Sebagai seorang jujur, Ia sangat menghargai Kang Yam Chitko Ai, Yang ia anggap sebagai sahabat-sahabat sejati, Ia telah tak melupai mereka itu selama 18 tahun, Meskipun benar mereka sangat jarang bertemu. Maka ia pergi ke loneng matanya mengawasi ketelaga, Kemudian ia dongak dan mengeluarkan napas. Panjang. Segera berbayang Romanya Chitko Ai. Kemudian ia menoleh, Ia pergi mengangkat jambangan perunggu untuk berkata, Sahabat-sahabatku, Telah menutup mata, Kau ini untuk apa dengan mengerahkan tenaganya, Ia melemparkannya. Hebat ketika jambangan itu tercebur ketelaga, Suaranya nyaring, Airnya munkerat tinggi. Kemudian ia dekati K.E.E. Cheng, Untuk mencekal keras. Sekali tangan anak muda itu. Bagaimana meninggalnya mereka itu? Ia tanya. Lekas tuturkan. K.E. Cheng mau memberikan keterangan, Hanya belum lagi ia membuka mulutnya, Mendadak ia melihat tubuh seorang berkelebat, Di antara mereka. Lantas tertampak seorang lain, Yang bajunya hijau, Yang sikapnya tenang. Ia menjadi kaget ketika ia telah mengenalinya, Ia mengawasi, Ia tidak. Salah mata. Orang itu O.E. Yee Yoksu, Tocu, Atau pemilik dari Toho A.Tu. Juga O.E. Yee Yoksu melengak melihat anak muda ini. Selagi ia berdiam. Mengawasi, Dengan mendadak datang serangan untuknya. Sebab K.E. Seng, Dengan melompati meja menerjang. Dengan jurusnya Heng Leong Yee O.E. Hwi, Itulah serangan sangat hebat. Tapi ia tabah dan awas, Dengan sebat ia berkelit, Tangan kirinya dipakai. Menolak. Hebat serangannya si anak muda, Hebat perlawanan majikan dari Toho A.Tu itu, Hebat juga kesudahannya. Anak muda itu terjerunuk ke depan, Dia menerjang papan lauteng yang menjadi ruang di situ, Terus tubuhnya jatuh ke bawah lauteng, Sedang di bawah ia menimpa para-para cangkir. Maka dengan suara sangat berisik, Hancurlah perabotan itu cangkir, Piring, Mangkau dan lainnya. Pemilik rumah makan lantas saja mengeluh. Ingatlah ia akan kejadian 18 tahun yang lampau. Tadi juga, Melihat K.H. U.C. Yee Kiee mengambil Jambangan, Hatinya sudah berkhawatir, Sekarang kekhawatirannya itu berbukti. K.H. E. Cheng takut ia terlukakan pecahan cangkir itu, Dengan lantas ia berlompat naik pula ke lauteng. Di lain pihak, O.E. Yee Yok Su dan K.H. U.C. Yee Kiee, Telah berbareng berlompat turun, Hanya mereka itu mengambil jalan dari jendela Dengan terpaksa anak muda ini lompat dari jendela, Untuk menyusul, Hanya kali ini ia menyiapkan senjatanya, Karena ia pikir, Si tua itu lihai, Tidak dapat aku melawan ia dengan tangan kosong, Maka, Ia mengeluarkan tiga rupa senjata, Dengan mulutnya ia menggigit pedang pendek dari K.H. U.C. Yee Kiee, Tangan kanannya mencekal Kim Tu, Golok emas, Pemberian jenghiskan, Dan tangan kirinya memegang tombak pendek warisan ayahnya, Ia pikir juga, Biar bagaimana, Mesti aku dapat menikam dia, Dua lubang A.S. Ketika itu lagi banyak orang, Maka kagetlah mereka itu menampak si anak muda lompat turun dari jendela dengan menghunus senjata, Sedang. Tadinya mereka berkumpul untuk menonton karena mendengar suara ribut disusul dengan lompat turunnya dua orang. K.H. E. Cheng, Setibanya ia di bawah tidak melihat O.E. Yee Yoksu dan K.H. U.C. Yee Kiee. Ia melepaskan pedang pendek, Ia menanya seorang tua di dekatnya ke, Mana perginya itu dua orang yang barusan turun dari La U. W. Teng. Orang tua itu kaget dan ketakutan. Ia salah menduga. Ampun, Ho Han, Katanya aku tidak tahu urusan mereka itu asa es. Sebenarnya mereka pergi ke mana K.H. yang tanya pula. Orang tua itu makin ketakutan, Ia minta-minta ampun, Sudah lama si anak muda tinggal di gurun pasir, Sekarang pun hatinya lagi tegang, Maka, Itu suaranya menjadi keras luar biasa. Saking sebal, Si anak muda menolak simpeh, Ia pergi mencari, Tapi tanpa hasilnya, Maka ia naik pula. Kelau peng rumah makan. Dari sini ia memandang ke telaga, Maka terlihatlah olehnya sebuah perahu kecil, Yang memuat C.E. K.E. dan Yeoksu, Yang Pengah menuju ke Yan I.E. lau. K.H. U.C.E. K.E. duduk di buntut perahu di mana dia mengayuh. Tentu mereka berdua pergi ke Yan I.E. lau.i untuk bertempur mati dan hidup, Pikir K.E. Ceng, Meskipun K.H. U.T. yang lihai, Mana dia sanggup melawan itu bangsa tua, Maka ia lantas mengambil putusan, Ia lari turun dari laut, Lari ke tepi telaga, Untuk menyambar sebuah perahu kecil, Yang ia terus kayuh ke arah Yan I.E. lau juga, Menyusul dua orang itu. Adalah maksudnya si anak muda untuk dapatnya, Dapat menyandak, Di luar taunya lantaran ia menggunakan tenaga terlalu besar, Pengayuhnya patah. Sendirinya, Terpaksa ia memakai selembar papan sebagai pengganti pengayuh itu, Maka sekarang perahunya laju ayal sekali. Dengan lantas ia, Ketinggalan jauh, Lalu ia kehilangan mereka. Ia mengayuh terus. Ketika ia akhirnya tiba di darat, Ia menyesal. Di saat seperti itu, Ia dapat, Mengendalikan diri. Aku mesti sabar, Demikian pikirnya ia bertindak ke arah I.O.T.E. Ketika ia sudah datang dekat, Ia mendengar di belakang situ suara senjata. Beradu, Suara sambar menyambarnya angin serta bentakan berulang-ulang. Kalau orang bertempur, Itu mestinya. Bukan cuma KH U.C.Y.E. K.E. dan O.E.Y.E. Yoksu. Sesudah melihat ke sekitarnya, Dengan berindap. Indap si anak muda bertindak masuk ke launteng. Di bagian bawah ia tidak melihat seorang juga. Maka ia lantas naik di tangga. Segera ia melihat seorang lagi menyender di jendela, Mulutnya menggayam hingga terdengar suara menggayamnya itu. Ia menjadi haran. Suhu ia memanggil seraya menghampirkan. Orang itu benar angcitkong. Dia mengasih lihat lo main sungguh-sungguh, Tangannya menunjuk ke bawah jendela dengan lain tangannya ia. Mengangkat sepaha kambing untuk digerogoti. Kwe E.C.Y.E. lari ke tepi jendela, Untuk melongok. Ia lantas melihat satu permandangan yang mengherankan ia. O.E.Y. Yoksu lagi bertempur, Dia dikurung oleh enam anggota dari Chuan Gingpei. Menyaksikan pemilik Tohoatu itu di Kepung, Pemuda ini merasa lega juga. Ia hanya kaget ketika ia melihat di situ pun ada gurunya yang nomor satu, Guru itu lagi menyerang dengan tongkatnya, Di belakangnya. Ada In Chiepeng. Dia ini berdiri membelakangi, Tangannya memegang pedang, Dia tidak turut berkelahi. Heran, Kenapa Toa Suhu ada di sini? Kwe E.C.Y.E. tidak usah menanti lama, Lantas ia mengetahui Chuan Chin Liu Chu lagi berkelahi dengan mengatur barisannya yang istimewa, Iyalah Tian. Kanol N.G. Pak Tautin hanya karena Tem Chie Toan telah meninggal dunia, Dia digantikan Kwe Tin Oke, Yang mengambil kedudukan Tain Soan sebab, Ketua Kang Lam Chit Koai ini cacat matanya, Ia ditunjang oleh N.C.E. Peng supaya ia tidak usah mengkhawatirkan serangan dari belakang. Demikian O.I.E. Yok Suh dikurung. Ketika pertempuran di Guki Chun, Cuma dua orang Goan Ging Pei yang menggunai pedang, Yang lainnya bertangan kosong, Tetapi sekarang mereka, Bertujuh sama Kwe Tin Oke atau berdelapan sama In Chiepeng, Semuanya bersenjatakan pedang. Yok Suh tetap bertangan kosong, Hebat ia diserang hingga nampaknya ia tidak bisa melakukan penyerangan membalas, Bahkan membela diri pun kewalahan. Melihat demikian, Kwe E.Ceng kata dalam hatinya, Biar kau sangat lihai, Hari ini kau tidak bakal dapat lolos lagi. Di saat ia terdesak itu, Mendadak terlihat O.I.E. Yok Suh menekup kaki kiri dan kaki kanan menyambar, Menyapu kaki lawannya semua. Rengkasan itu Sangat berbahaya. Dengan serentak, Delapan lawan itu berlompat mundur tiga tindak. Bagus si Kwe E.Ceng berseru dengan pujiannya. Rengkasan itu dilakukan sambil berputar, Maka itu semua musuh mesti menyingkir dengan hampir. Berbareng. Habis menyerang, O.I.E. Yok Suh mengangkat kepala sambil mengulapkan tangan ke atas lauteng kepada Ang Chit Kong berdua Kwe E.Ceng, Tandanya ia Senang dengan pujian si anak muda. Menyaksikan sikap orang itu, Kwe E.Ceng kagum. Walaupun terdesak, Tocu dari Toho Atu itu tetap tenang dan napasnya juga tidak memburu. Ia pun Heran. Dari heran, Ia menjadi bercuriga. Bukankah O.I.E. Yok Suh tengah berakal muslihat? Selang sekian lama, Datanglah ketika yang mendebarkan hati mendadak tangannya. Ketua Toho Atu itu menyambar keambun-ambunannya Tiang Seng. Chu Lau Chiehian. Kalau serangan itu mengenai sasarannya, Pecahlah batok kepalanya si imam yang nomor tiga itu. Dengan itu pun teranglah O.I.E. Yok Suh sudah memulai dengan serangan membalasnya. O.I.Y. Yok Suh menyerang dengan dua tangannya berbareng seharusnya. Kalau U.I.C.E. Hian tidak boleh menangkis, Ia mestinya ditolongi oleh K.H.U.C.E. K.I.E. Chiehian melihat ancaman datang, terpaksa ia menjatuhkan diri dengan bergulingan. Ma Giyok dan Ong Chiehian melihat saudaranya itu terancam, Mereka maju bersama, menyerang lawannya itu. Semua gerakan berlaku sangat cepat. Lau Chiehian lolos dari bahaya, Tetapi dengan begitu, Pak Tau menjadi kacau. O.I.Y. Yok Suh tertawa. Terbahak, lantas ia menyerang kepada Ceng Ceng Sanjin Sanput Jieh, Imam yang termuda, Hanya begitu ia maju begitu lekas juga ia berlompat. Mundur, guna berbalik menyerang Kong Leng Cu Cek Taitong. Serangan itu luar biasa, Sanput Jieh heran, Cek Taitong melengat. Ketika Ceng Ceng Sanjin menangkis, Untuk terus menyerang, O.I.Y. Yok Suh sudah keluar dari kepungan dan berdiri diam di tempat dua tombak jaraknya. Hebat O.I.Y. Yok Suh Ang Cik Kong memuji biar aku pergi berkata Kue E. Seng, yang terus memutar tubuh, untuk lari turun di tangga. Sabar, sabar mencegah Cik Kong. Semenjak tadi mertuamu itu tidak melakukan perlawanan, aku sebenarnya berkhawatir untuk gurumu yang nomor. Satu, tetapi sekarang aku melihat dia tidak ada niatnya mencelakai orang. Kue E. Seng kembali ke jendela. Kenapa begitu? Suhu Iyat tanya. Kalau dia hendak mencelakai orang, barusan itu si imam kurus seperti kera tidak bakal ketolongan jiwanya, menyahut sang guru. Semua imam itu, bukannya tandingan dari O.I.Y. Laosia, bukan tandingannya ia menggigit daging kambingnya dan mengganyam, lalu menambahkan. Ketika mertuamu dan Kim Choa Long Kun belum datang, aku melihat beberapa imam itu serta gurumu mengatur barisan, agaknya mereka masih menantikan satu orang. Guna membantui gurumu itu, agar tiga orang bersama menjaga garis Tian Soan. Entah kenapa, sampai sekarang orang itu tetap tidak muncul. Sekarang garis Tian Soan dijaga hanya dua orang, tak cukup itu guna bertahan dari. Mertuamu itu asa es dia bukannya mertuaku i kata kue e ceng sengit. Eh Cid Kong heran kenapa? Bukan mertuamu dia. Dia. Hektometer. Bagaimana dengan Yong Cie? Apakah kamu berdua bercebra? Inilah tidak ada hubungannya dia, dia telah membuat mati kelima guruku. Aku bermusuh. Dengannya, dalamnya bagaikan lautan. Cid Kong heran hingga ia berjengrak. Benarkah dia menegasi? Kue e ceng tidak mendengar pertanyaan itu, ia lagi menumpiaki perhatiannya kepada pertempuran di bawah ia. Oe ye yok sum menggunai pekong chiang, ilmu silat menyerang udara kosong, anginnya itu seperti menderu-deru, ia membuatnya semua musuhnya tidak. Bisa dating dekat. Tapi pak. Tau hitin telah diatur rapi pula ia tidak bisa lantas membebaskan diri seantaranya. Hanya terpisahnya mereka sedikit jauh. Dengan begitu. Selagi pedang cengol ancin cipcu tidak sampai kepada lawan, sebaliknya pihak lawan, kalau dia menghendakinya, dia dapat berlompat mendekati. Ah, kiranya begitu. Ata cipkong tiba-tiba apa suhu? Oe ye yok su sengaja memancing cipcu menggunai barisannya itu, untuk ia memahami sifatnya, menyahut sang guru. Itulah sebabnya kenapa ia berayal menurunkan tangan. Ia hendak memperkecil garis. Cipkong telah kehilangan ilmu silatnya tetapi tidak pikiran atau pandangannya yang tajam. Benarlah, makin lama kalangannya co ancin cipcu. Makin rapat, makin rapat, hingga ada membahayakan mereka sendiri kalau mereka menggeraki pedangnya masing-masing. Pernah lauk Ciehian, KHU, Cieh Kieh, Ong Cieh dan Cek Tai Tehanol NG menyerang berbareng, tempo Oe ye yok su berkelit, hampir mereka saling menikam sendiri. Hatinya Kwee Cheng menjadi tegang pula, ia cemas. Ia mengerti, begitu lekas Oe ye yok su turun tangan, gurunya yang nomor satu itu bisa menjadi korban yang pertama. Ia berada jauh, mana bisa ia menolong? Biarlah tecu turun katanya seraya terus, ia lari turun pula hanya ketika ia mulai mendekati kalangan pertempuran itu, di antara mereka itu. Terlihat pula perubahan. Oe ye yok su maju dengan tetap ke arah kiri dari magi yok, ia seperti memisahkan diri. Nampaknya hendak ia mengangkat kaki. Menampak demikian, Kwee Cheng lantas bersiap sedia, asal tocu dari toho atu itu berlompat menyingkir, hendak ia menyerang dengan pedang. Pendeknya. Tiba-tiba terdengar suitannya Ong Cieh, lalu bersama Cek Tai Tong dan Sanput Cieh, dia bergerak dari kiri dengan begitu, mereka tetap mengurung lawannya yang tangguh dan lihai itu. Oe ye yok su mencoba hingga tiga kali, tidak bisa dia mendekati magi yok ada saja, Kha U Cieh Kieh atau Ong Cieh atau Cek Tai Tong berempat, yang mengganggu padanya, yang melindungi magi yok ketua dari Chuan Chin Pei itu. Setelah percobaan Oe ye yok su yang keempat kali, Kwee Cheng pun sadar, hingga ia berseru di dalam hatinya, ah, benar. Dia hendak merampas. Kedudukan bintang utara Pak Kek Cieh. Bintang Pak Kek Cieh berada di utara di tengah sekali, sedang barisan Pak Tau Tin itu. Berpokok pada bintang utara itu, Pak Tai Yui. Setelah Oe ye yok su mengin syafi sifatnya Tin atau barisan lawan itu, ia memusatkan perhatiannya. Kepada garis tengah itu. Ia mengerti, asal ia bisa merangsak tengah, Tin akan pecah, atau kalau tidak, ia akan bertahan di situ, hingga ia tidak dapat dikalahkan. Juga magi yok semua dapat menerkam maksud lawan, mereka menjadi cemas hati. Coba Tem Chieh Toan masih hidup, mereka tidak usah terlalu. Berkhawatir, mereka tidak nanti membiarkan lawan merangsak ke utara itu, sekarang tidaklah demikian, disebabkan lemahnya kuat Tin Okeh meskipun. Tin Okeh dibantuin Chiepeng. Tin Okeh bercacat dan Chiepeng lemah, sudah begitu, keduanya masih asing dengan Tin itu. Juga kawanan Chuan Chin Pei ini telah melihat Kwe E Cheng. Mereka menduga setiap waktu Kwe E Cheng bakal membantui mertuanya itu. Maka itu, mereka bingung. Mereka menantikan saat orang, guna mengambil tempatnya Tin Okeh di garis Tian Soan itu akan tetapi orang yang dinanti-nanti belum juga. Kunjung tiba. Mereka percaya, asal orang itu datang, garis Tian Soan bakal jadi kuat sekali. Sembari berkelahi Oe Ye Yeok Su kata sambil tertawa, sungguh aku tidak menyangka, murid-muridnya Ong Tiong yang ada begini tidak tahu selatan. Kata-kata ini dibarengi rangsakan kepada San Put Jie, yang diserang saling susul hingga tiga kali, hingga imam itu repot. Magiok bersama cek. Tai Tong segera maju membantui, guna menolongi. Oe Ye Yeok Su berkelit, setelah pedang kedua orang itu lolos, ia maju pula. Lagi tiga kali beruntun ia menyerang San Put Jie. Hebat serangannya itu, sekalipun Ong Tiong Nge yang atau Cip Kong sembuh, sulit untuk melayani itu. Karena itu, San Put Jie terpaksa hanya membela diri. Atas itu, Oe Ye Yeok Su mengubah siasatnya, ialah lantas ia menyerang di bawah, kedua kakinfa bekerja bergantian enam kali menyapu kaki lawannya itu. Jadi beruntun tocu toho atu itu sudah menggunai ilmu silatnya tangan kosong lokeng chiang dan tendangan sawyap tu ye. Magiok beramai menjadi bingung. Serangan-serangan itu membahayakan San Put Jie pula, dengan kuatin oke tidak dapat melihat, mereka jadi bergerak lambat. Hebat akibatnya kalau Pak Tautin kacau. Sebaliknya Oe Ye Yeok Su ia tidak mengambil mumat apa yang dipikir lawan, ia merangsak www.kangzusi.com terus. Mendadak ia tertawa panjang dan tubuhnya melesat, terus terdengar jeritan yang keras dari satu orang yang tubuhnya terlempar ke ujung yang ia lau. Itulah Njiepeng, yang punggungnya kena disambar, hingga tanpa berdaya, tubuhnya kena dilemparkan Oe Ye Yeok Su. Setelah itu, tanpa menanti. Ketika, jago toho atu ini maju ke arah Magiok. Ia percaya ia bakal berhasil. Tidak tahunya, imam itu tidak berkisar dari kedudukannya. Malah dengan pedangnya dia membalas menikam ke alis. Bagus berseru Yok Su dengan pujiannya sambil ia berkelit. Tidak kecewa kau menjadi murid kepala dari Chuan Chin Pei. Meski juga ia memuji, Oe Ye Yeok Su tidak menghentikan gerakannya. Mendadak ia menendang cek tai tong hingga imam itu terguling, pedangnya. Terlepas, maka ia menubruk pedang itu, untuk dipakai menikam lawannya yang roboh itu. Layui Chiehian kaget, ia lantas menangkis guna menolongi saudaranya itu. Oe Ye Yeok Su melihat datangnya bantuan untuk tai tong, ia tertawa, sembari tertawa, pedangnya dipakai menangkis Chiehian dengan begitu. Bentroklah kedua senjata itu yang hebat ialah kedua-duanya pedang patah sambil mengasih dengan suara keras. Bagaikan bayangan berkelebat gesit sekali tocu dari toho atu merangsak ke arah pakek C.E. Sejenak itu, kacau lah pak tautin. Chuan Chin Cipcu mengeluh saking berdukanya. Ma Yeok menghela nafas panjang, hendak ia melemparkan. Pedangnya, guna menyerah kalah justru itu satu bayangan berkelebat di antara mereka, lantas di garis utara itu tambah satu orang, itulah Kwe E. Ceng. Kha U Chieh Kieh menjadi girang sekali. Ia telah menyaksikannya di Cui Sian Lau di mana mertua dan menantunya itu bertempur mati-matian. Ma Yeok dan Ong Chieh juga lantas mengenali si anak muda, yang mereka tahu adalah seorang jujur, maka mereka percaya, anak muda itu tentunya bakal membantui mertuanya itu habislah Chian Chin Cipcu atau Chuan Cipliok Cu kalau mertua dan mantu bekerja sama. Tentang Kwe Yatin Oke. Tidak dikhawatirkan, sebab tidak nanti Kwe E. Ceng mencelakai gurunya itu. Tapi selagi mereka itu berkhawatir dan berputus asa, lantas mereka menampak kenyataan yang luar biasa. Kwe E. Ceng bukannya membantui mertuanya, ia justru menempur mertuanya itu. O E. Yeok Su percaya ia bakal dapat mengacau Pak Tautin dan memecahnya, supaya dengan begitu Chuan Chin Pei menyerah dan minta-minta ampun, maka heran ia atas datangnya bala bantuan kepada musuhnya itu, tidak menanti sampai ia memutar tubuh, ia segera menyerang ke belakang, ke arah dada, dengan pukulan Pek Hong Chiang. Serangan ini dihalau orang tanpa orang itu berkelit, cuma tangan kirinya dipakai menangkis. Ia terkejut. Cuma beberapa orang saja yang dapat menangkis seranganku semacam ini, pikirnya. Siapakah dia? Maka ia segera menoleh, akan mengenali Kwe E. Ceng, hingga ia menjadi mendongkol berbareng menyesal. Dengan penasaran, ia menyerang pula, beruntun tiga kali. Ia tahu tanpa dapat mengundurkan si anak muda, ia terancam bahaya terkepung, ia menyerang dengan tiap pukulannya bertambah hebat, tetapi tiga-tiga kalinya. Serangannya itu dapat dihindarkan. Untuk keempat kalinya, ia menyerang pula, dengan siasat berpura-pura dan benar-benar. Siasat ini dapat membingungkan lawan. Kwe E. Ceng tidak kena diakali, ia menjaga diri, ia tidak menyerang, pedangnya menjaga dada, tangan kirinya melindungi perut. O. E. Ye Yok Su menjadi haran. Terang bocah ini mengenal baik sifat pak tamutin, pikirnya. Dia tahu bagaimana harus membelai atau memukul pecah asa es. Lihatlah, dan tidak berkisar dari pakek C. E. Rupanya dia telah diminta bantuannya untuk menentang aku asa es. Dugaan pemilik Toho A. Tu ini benar separuh, salah separuh. Benar ialah karena Kwe E. Ceng memang mengerti baik barisan pak tau oitin itu, hanya, itu didapat bukan dari pengajarannya Coan Chin Cipcu, tetapi dari kitab Kiu In Chin Keng. Dia salah menduga, sebab Kwe E. Ceng bukan diminta. Bantuannya oleh Coan Chin Pei hanya dia bertindak atas kehendak sendiri. Tidak saja di situ ada Tin O. Kei, dia pun telah dianggap si anak muda. Sebagai musuhnya, karena dipercaya dialah yang membinasakan Cucong berlima. Hanya karena mengetahui lawannya lihai, Kwe E. Ceng mengambil sikap. Membela diri, sama sekali anak muda ini tidak mengambil mumat orang menyerang benar-benar atau menggertak saja. Akhirnya O. E. Y. Yok Su mengeluh sendirinya, anak ini tidak tau maju atau mundur, pikirnya. Hektometer. Biarlah, biar aku disesalkan yang Cie, mesti aku hajar dia, sebab kalau tidak, tidak. Nanti aku dapat lolos dari Tin. Ini ia pulantas bergerak, tenaganya dikerahkan di kedua tangannya. Tepat di saat ia hendak menyerang, ia berpikir, kalau dia tetap berdiri diam dan tidak menyingkir, dia bakal terluka parah, kalau dia sampai kenapa-napa mana, yang Cie mau mengerti. Kwe E. Ceng telah melihat gerakan lawannya yang tangguh itu, akan tetapi ia tidak mau berkisar dari tempat jagaannya itu. Ia menggertak giginya. Menangkis dengan jurusan Kian Leong Chaitian, atau melihat naga di sawah. Dengan Heng Leong Sip Peci yang hendak ia bertahan, agar Pak Tau Tin dapat dilindungi. Dengan mendadak, Oe Ye Yeok Su menunda serangannya itu. Bocah Tolol, lekas menyingkir ia membentak. Mengapa kau menentang aku? Kwe E. Ceng bersiap dengan pedangnya, ia mengawasi dengan tajam. Ia takut jago itu menggunai akal. Ia tidak menyahuti. Pihak KH U. Cie Kie sudah lantas memperkokoh lagi barisannya. Di mana Heng J. Nol E. Yeok Su tanya. Kwe E. Ceng berdiam, matanya merah bagaikan api, romannya bengis. Yeok Su Hian. Ia lantas mau menduga telah terjadi sesuatu kepada putrinya. Kau perbuat apa atas yang Jie ia membentak, ia mulai berkhawatir. Lekas bilang masih si anak muda berdiam, hanya tangannya yang mencekal. Pedang bergemetar. O E. Yeok Su terus mengawasi dengan tajam, maka heranlah ia. Ia menjadi curiga. Kenapa tanganmu bergemetar? Ia tanya. Kenapa kau tidak mau bicara? Kwe E. Ceng tengah mengingat kebinasaan hebat dari kelima gurunya di Pulau Toho Ato. Ia lagi menahan hawa amarahnya, getaran hatinya, maka ia bergemetar. O E. Yeok Su bercuriga berbareng berkhawatir sekali. Hanya ia berkhawatir, mungkin sebab perebutan di antara putrinya itu dan putri Mongolia, si anak muda telah membunuh Yong Jie, anaknya. Dengan mencejak kedua kaki, ia lompat maju. Kha U Chie Kie melihat gerakan pemilik Toho Ato itu, ia segera menggeraki barisannya. Ong Chie bersama Cek Taitong menyerang dari kiri dan kanan. Kwe E. Ceng tidak menyingkir, ia cuma berkelit, pedangnya terus ditikamkan. O E. Yeok Su pun tidak menyingkir, bahkan dengan satu tekukan tangan. Ia menangkap tangan si anak muda. Guna merampas pedangnya. Tapi ia gagal kecuali pedangnya Ong Chie mengancam punggungnya, pedang Kwe E. Ceng pun bisa diegos, dipakai menikam. Pula. Setelah segebrak itu, pertempuran terulang pula, jauh terlebih hebat daripada yang semula. Selagi Kwe E. Ceng panas hatinya, Kha U Chie Kie semua. Tidak kurang gusarnya. Mereka ini hendak menuntut balas untuk Chiu Pek Tong dan Tem Chie Toan. O E. Yeok Su merasa bahwa ia di sini telah terbit salah mengerti tetapi ia beradat keras dan jumawa, ia tidak suka mengalah, sedang juga, ia berderajat lebih tua, lebih tinggi. Ia ingin menghajar mereka itu, supaya mereka menyerah kalah, sampai itu waktu babulah ia mau memberi keterangan, untuk sekalian memberikan tegurannya. Begitulah, dua-dua pihak sama kerasnya. O E. Yeok Su ingin mendesak Kwe E. Ceng, yang ia berniat membekuknya, guna didengar keterangannya. Kalau benar dugaannya, O E. Yeok Su ingin mendesak tapi Kwe E. Ceng berjaga diri di garis utara, teguh kedudukannya. Ketika itu In Chiepeng, yang dilemparkan ke atas lauteng yang ia lau, masih belum dapat merayap bangun, tetapi tanpa dia, Kwe E. Ceng tidak menjadi lemah. O E. Yeok Su menghadapi kesulitan. Kalau ia mendesak Kwe E. Ceng, Kha U Cie Kie beramai mendesak padanya ingin ia menggempur Kha U Cie Kie semua. Tetapi malang dengan si anak muda. Kapan pertempuran telah berlangsung lima puluh jurus, maka terlihatlah O E. Yeok Su kena terdesak kepungan nampak menjadi ciut. Tahan berseru Ma Giok di saat sangat tegang itu. Seruan itu ditaati, lima saudaranya lantas berhenti menyerang. O E. Yeok Su berkata tertua dari Chuan Chit Lyok Su. Kaulah seorang kenamaan dan juga dari golongan tua, maka itu kami orang-orang dari golongan. Lebih muda tidak berani berlaku, kurang ajar terhadapmu, kalau toh sekarang kami mengurung padamu, itulah saking terpaksa. Sekarang aku hendak. Menanya kau, apakah tamu berhubung dengan hutang darah dari paman kami Chiu Pek Tong dan Su Tei kami Tam Chit Lyok Su? Orang yang ditanya tertawa dingin. Apalagi yang hendak diperkatakan katanya. Lekas kau bunuh O E. Yeok Su untuk melindungi namanya Chuan Chin Pei. Tidakkah itu bagus? Lihatlah. Tahu-tahu tangan kanannya majikan dari Toho A Tu ini melayang ke muka Ma Giok. Inilah satu jursu dari Lok Eng Chiang, yang O E. Yeok Su sudah melatihnya belasan tahun, gerak-geriknya sangat gesit, seperti juga tidak dapat. Terlihat. Dalam kagetnya, Ma Giok berkelit ke kanan. Justru ia berkelit, justru itulah kehendaknya O E. Yeok Su, yang serangannya mempunyai dua maksud. Berbareng benar-benar dan berpura-pura. Maka itu ia bukannya kena ditinju hanya terjambak dadanya. Asal O E. Yeok Su mengerahkan tenaganya gempurlah dadanya itu. Semua orang terkejut, semua maju untuk menolongi, tetapi mereka terlambat. Hanya di saat Ma Giok itu bakal menerima nasibnya, O E. Yeok Su tertawa dan jambakannya dilepaskan. Ia pun berkata, jikalau dengan caraku ini. Aku memukul pecah barisan kamu, tentulah kamu tidak puas. O E. Yeok Su boleh mati, tetapi tidak nanti dia mau menyebabkan tertawanya semua. Orang gagah di kolong langit ini. Kawanan imam yang baik, kamu majulah semua. Lalu Ciehian mendongkol, tinjunya melayang, disusul sama pedangnya Ong Ciehian. Maka itu, bergerak pula Tian Kong Pak Tautin. Kali ini yang digeraki ialah rintasan yang ketujuh belas. Setelah Ong Ciehian, serangan mesti disusul Ma Giok. Hanya setelah Ong Ciehian menikam dia lompat mundur, Ma Giok bukannya menggantikan menyerang, dia malah lompat mundur juga. Tahan. Serunya. Lagi sekali semua orang berhenti bergerak. O E. Yeok Su, aku mengaturkan terima kasih untuk kebaikanmu, berkata Ma Giok. Itulah kata-kata bagus dari kau, jawab Yok Su. Sebenarnya di saat ini jiwa aku yang rendah sudah tidak ada, kata Ma Giok. Sedang barisan-warisan guru kami ini telah terpecahkan olehmu. Dengan begitu sudah seharusnya saja kami menyerah kalah, kami mesti menyerah terhadap keputusan To Chu. Tapi, sakit hati kami tidak dapat tidak dibalaskan. O E. Yee To Chu, aku yang rendah, aku bersedia akan menggorok leherku sendiri untuk mengaturkan terima kasih padamu Asa Es. Sudahlah berseru O E. Yeok Su, wajahnya guram tidak usah kita banyak nolmong lagi. Kamu boleh turun tangan. Memang juga, perkara sakit hati. Sukar sekali dijelaskannya Asa Es. Kue E. Cheng telah mendengar semua itu, ia menjadi berpikir, Matot yang memilang dia bertempur guna membalas sakit hati paman guru dan saudara. Seperguruannya. Apakah artinya itu? Bukankah Toa Ko Chi Pek Tong masih hidup? Pula kematiannya Tem Chie Toan, bukankah itu tidak ada hubungannya? O E. Yee To Chu, hanya kalau aku menjelaskan semua ini, apabila Cho An Chin Liu Chu mengundurkan diri, hingga tinggal aku berdua guruku, mana? Sanggup aku melawan dia? Jangan kata soal sakit hati, buat melindungi jiwa sendiri pun sukar Asa Es. Baru ia berpikir demikian atau segeranya? Berpikir lain, jikalau aku menutup mulut, apakah aku bukannya menjadi si Hinadina? Bukankah semua guruku sering mengajari, kepala boleh? Kutung tetapi kejujuran tidak karena ini segera ia mengasih dengar suaranya yang nyaring, Ma Totiang, paman guru kamu tidak mati. Tem, Totiang pun dibinasakan oleh Aoyang Hong belum lagi O E. Yee Yok Su memilang apa-apa, KHU. Cieki telah mendahuluinya. Apakah kau bilang imam itu? Tanya. Toa Ko Chi Pek Tong tidak mati dan tem Totiang dibinasakan Aoyang Hong, Kwe E. Cheng menjawab seraya terus ia menjelaskan apa yang ia dengar. Selama ia sembunyi sembari merawat diri di kamar rahasia, bagaimana Hyo Chian Jin melepas cerita burung dan fitnahnya Aoyang Hong? Cerita itu luar biasa. Apakah kau omong sebenar-benarnya? KH U Cieki menegaskan. Tio Chu sangat membenci dia, ingin Tio Chu menelannya, maka itu apa perlunya Tio Chu membantui dia kata Kwe E. Cheng dengan sengit sambil ia. Menuding O. E. Ye. Yok Su kenyataan. Ada demikian rupa maka itu Tio Chu tidak dapat tidak bicara dari hal yang benar. O. E. Ye. Yok Su menjadi heran sungguh ia tidak menyangka Kwe E. Cheng mau membelai dia kenapa kau membenci aku sampai begini ia tanya pemuda itu. Mana Yong Jie tapi kuiatin oke panas hatinya. Apakah kau tidak tahu perbuatanmu sendiri dia membentak. Anak Cheng, biarnya kita kalah mari kita mengadu jiwa kita ia terus menyerang. Kwee Cheng lantas mengucurkan air mati ia mengerti, dengan perkataannya itu, sikapnya Oeyeyoksu sudah berubah sedikit. Tapi di situ ada gurunya, yang bergusar tak kepalang itu. Toa Suhu, Ji Suhu semua mati secara sangat menyedihkan ASS katanya Oeyeyoksu menyambar tongkatnya Kuatin Oke yang dihajarkan kepadanya. Apa kau bilang ia tanya Kwee Cheng, suaranya keras. Cucong berlima baik-baik berada di pulauku menjadi tetamu, kenapa mereka pada mati? Kuatin Oke tidak menanti jawaban muridnya, ia membetot tongkatnya. Tetapi tongkat itu tidak bergeming. Kau kurang ajar sekali, di depanmu seperti tidak ada orang yang terlebih tua, kau juga ngoceh tidak karuan, bahkan kau mengepaki tangan dan kakimu. Adakah itu untuk cucong semua Oeyeyoksu? Tanya pula Kwee Cheng. Matanya si anak muda seperti mau mencelos, metu itu merah. Dengan tanganmu sendiri kau membinasakan kelima guruku, kau masih hendak berpura-pura tidak tahu membentak dia. Dia mengangkat pedang pendeknya dan menikam. Oeyeyoksu menangkis dengan tongkatnya kuatin Oke, maka pedang dan tongkat beradu nyaring, ujung tongkat somplak. Siapakah yang menyaksikan itu ia tanya. Kelima guruku itu aku yang menguburnya dengan tanganku sendiri, apakah dengan begini aku masih memfitnah padamu Kwee Cheng balik menanya. Oeyoksu tertawa dingin. Kelakuan anak muda itu membangkitkan hawa amarahnya. Ia memang besar kepala, tidak pernah ia suka mengalah. Fitnah atau bukan, masa bodoh kata pemilik Tohoatu. Semur hidup Oeyelaus ya suka orang pandang keliru maka itu dengan hanya membunuh. Beberapa jiwa, mungkinkah aku menyangkal? Tidak salah, semua gurumu akulah yang membunuhnya. Tepat di saat habisnya ucapan tongsya, di situ terdengar suaranya seorang perempuan, bukan, ayah, bukannya kau yang membunuh mereka. Jangan. Kau sembarang bertanggung jawab. Semua orang terkejut, semua lantas berpaling. Di sana muncul Oeyeyong, yang orang tak ketahui datangnya sebab mereka terlalu repot bertarung dan mengadu mulut. Kwee Cheng melongo. Ia tidak tahu mesti bergirang atau berduka. Oeyeyoksu kaget sebentaran, lantas dia sadar bukan main girangnya. Ia menyaksikan putri tunggalnya tidak kurang suatu apa. Dengan begitu juga, lenyap semua kemendongkolannya kepada Kwee Cheng. Ia tertawa berkakakan. Anak yang baik, kemari ia kata. Ayah sangat menyayangi kau. Sudah banyak hari Oeyeyong berduka, sekarang ia mendengar suara demikian manis, lantas. Ia lari kepada ayahnya itu, untuk menubruk, melepaskan diri dalam rangkulan orang tua itu. Ia menangis. Ayah asa es katanya, anak tolol itu membuat kau penasaran, dia pun menghina aku asa es. Oeyeyoksu merangkul putrinya itu, ia tidak gusar, malah ia tertawa. Oeyelau siap pergi, dia pergi kemana dia suka, dia bikin apa dia mau katanya. Untukku, selama beberapa puluh tahun, pengalaman ku luar. Biasa. Mereka yang tidak ketahui apa-apa, semua menimpahkan kesalahan di atas kepala ayahmu, maka kalau itu ditambah lagi sama beberapa. Fitnah, apakah artinya itu? Lima anggota dari Kang Lam Cipko I itu musuh besar dari kakakmu seperguruan, memang aku yang telah membinasakan. Mereka. Bukan, bukan berteriak Oeyeyong cepat. Aku tahu betul, bukannya ayah yang membunuh mereka itu. Oeyeyoksu bersenyum. Si tolol itu sangat besar nyalinya, dia berani menghina anakku yang baik ia berkata. Kau lihat ayahmu membereskan dia. Benar seperti perkataannya, pemilik JHO HO Ajo itu lantas bekerja, sebat seperti tadi ia mencekup magyok. Kwe E Cheng tengah memikirkan pembicaraannya ayah dan anak itu tahu-tahu pipinya yang kiri kena ditampar nyaring, hingga ia merasakan pipinya. Itu panas. Ia mau mengangkat tangannya, guna menangkis, atau orang telah menarik pulang tangannya itu, untuk dipakai mengusap-usap rambut. Indah dari putrinya. Ia menjadi bingung, tidak tahu ia mesti menyerang terus atau bagaimana. Tamparan itu keras suaranya tetapi tidak terlalu sakit. Kwe E Tinoke kaget ia tahu muridnya dihajar tetapi ia tidak melihat itu. Anak Cheng bagaimana ia lantas menanya tidak apa-apa, menyahut Seng murid. Kau jangan dengari ocahannya siluman serta anak silumannya kata pula Tinoke. Aku telah mendengarnya sendiri keterangan susuhu kau bahwa. Dia melihatnya sendiri bangsa tua itu membunuh Jisuhumu dan memaksakan kematiannya Cip Asaes. Kwe E Cheng tidak menanti habisnya perkataan gurunya itu, ia menerjang kepada Oeyye Nolkasu, sedang Tinoke turut menyerang dengan tongkatnya. Oeyye Nolkasu melihat datangnya serangan, ia melepaskan anaknya, sambil berkelit dari sepangan Kwe E Cheng, ia maju untuk menanggapi tongkat si jago yang buta. Kali ini kuyatin Oake sudah bersedia, tongkatnya itu tidak kena dirampas, maka itu berdua muridnya itu, ia menyerang terus, hingga mereka jadi. Berkelahi bertiga. Kwe E Cheng telah menemui banyak orang lihai, yang memberikan ia pelajaran, akan tetapi untuk melayani Oeyye Nolkasu, ia masih kalah jauh, meskinya. Dibantu kuyatin Oake, ia masih tidak bisa berbuat banyak. Baru 30 jurus ia dan gurunya itu sudah terdesak. K.H.U.C.Y.E.K.Y.E. semua berdiam. Sejak tadi, mereka dibikin bingung dengan keterangannya Kwe E Cheng itu belum mereka bisa berpikir, mereka melihat orang bertempur, maka yang pertama dipikir mereka ialah, tadi Coan Chin Pei terancam bahaya, mereka guru dan murid membantui, maka sekarang sekali mereka terdesak apa? Kami mesti berdiam saja, biarlah urusan Ciu Yusu Siok, dia benar masih hidup atau sudah mati, baiklah Oeyye Nolkasu ini dibikin tunduk dulu maka. Ia mengangkat pedangnya dan berseru, kuatai hiap, kembalilah ke kedudukanmu. Baru itu waktu, In Chie Peng Merayap bangun untuk turun dapi laut yang ia kaget dan terbanting keras tetapi tidak teriwe keparah, cuma mukanya. Bengap dan matang biru ia lantas kembali ke belakang Tin Oke dengan pedang terhunus. Lagi sekali Oeyye Yusu terkurung, hingga ia menjadi sangat gusar. Tadinya cuma salah mengerti, masih ada alasan kenapa orang menyerang aku, pikirnya, sekarang setelah si bocah bicara, kawanan bulu campur. Aduk ini masih mengepung aku. Apakah mereka kira Oeyye Laosia takut membunuh orang? Maka ia lantas merangsak ke arah kuatin oke. Oeyye Yung berkhawatir melihat air muka ayahnya. Ia tahu kalau ayah itu sudah gusar, dia benar-benar tidak mengenal kasihan. Ong Chie Bersama Magyok lantas menghadang di depan tertua Cit Koai itu. Kuatin oke mendongkol sekali, ia menyerang si nona sambil mendamrat, manusia ina jahat yang tidak berampun, siluman perempuan. Oeyye Yung menjadi sangat gusar. Hi, tua bangka, beranikah kau mencaci pula padaku? Ia berseru. Untuk Kang Yam Cit Koai, memaki bukan pekerjaan sukar, maka itu Tin Oke mengulangi dampratannya. Untuk Oeyye Yung, itulah halangkah ia tidak bisa mencaci orang, maka. Sambil berludah, ia kata, Cis, tak malukah kau menjadi guru orang sedang mulutmu begini kotor? Tapi kuia Tin Oke kata, Aku bicara baik-baik sama orang baik, aku bicara kotor sama manusia ina dinai. Oeyye Yung habis sabar, ia segera menyerang. Tin Oke mengetahui datangnya serangan, ia menangkis, Tetapi ia belum kenal Lek Tiok Tung yang luar biasa itu, begitu kedua tongkat beradu. Tongkatnya lantas seperti ditempel, tongkat itu kena diputar sekehendak Nona, Ia seperti kehilangan kendali ia berdiam di garis Tian Soan. Dengan ia kena dipengaruhi si Nona, Pak Tau Oeytin menjadi macet. K.H.U.C.Y.K.Y. lantas menyerang si Nona, punggung siapa ia arah, dengan begitu ia hendak membebaskan Tin Oke. Si Nona tidak menghiraukan serangan. Itu, ia mengandalkan pada baju lapisnya. Ketika ujung pedangnya hampir mengenai sasarannya, imam dari Chuan Chin Pei itu berpikir. Ia ingat kepada derajatnya yang tinggi, maka mana dapat ia melayani seorang bocah. Karena ini, pedangnya tidak diteruskan menikam. Justru ketika yang baik itu digunai Oeyeyong, maka dengan satu sontekan, ia membuatnya tongkat Tin Oke terlepas dari cekalan, mental tinggi, nyemplung ke Lemoui, pelaga selatan. K.H.U.C.Y.K.Y. khawatir si Nona nanti menyerang terus kepada tertua Kang Lam Cipko Ayet, ia lompat untuk menghalang. Sementara itu ia heran atas. Lihainya si Nona, ilmu tongkat siapa ia tidak kenal. K.H.U.C.Y. juga melihat gurunya terancam, ia berseru, Suhu, silahkan mengasoh, aku nanti menggantikan kaul dan ia lompat ke garis Tian Soan. Itu. Begitu ia bertindak, begitu Tin menjadi hidup pula, bahkan kedudukan Tian Soan ini lantas menggantikan kedudukan Tian Kiye. Noe Ye 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 Nol Kasu kembali terdesak. Biar ia dibantu gadisnya, ia tidak bisa berbuat banyak. Ia belum bisa menyelami arti atau sifatnya Tian Kong Pak. Taung Tin itu. Syukur untuknya, di antara lawannya itu cuma Kue E Cheng yang paling hebat, hingga ia seperti harus melayani satu orang saja. Hanya sulitnya untuknya, ia tidak berniat mencelakai anak muda itu. Noe Ye Ye Yeong mendapat lihat Kue E Cheng berkelahi hebat sekali dan air muka orang juga guram, pemuda itu seperti dikurung sinar pembunuhan, ia terkejut. Belum pernah ia menyaksikan perubahan air muka semacam itu. Karena ini, ia maju ke depan ayahnya, ia kata pada itu anak muda, kau. Bunuhlah aku lebih duluj. Minggir membentak si anak muda, bentakannya keras, romannya bengis. Oe Ye Ye Yeong heran hingga ia tercengang. Pikirnya, kenapa kau bicara begini rupa terhadapku? Kue E Cheng maju terus, ia menolak tubuh si nona untuk dikepinggirkan, habis mana, ia terus merangsak Oe Ye Ye Yeong Su. Di saat tegang itu, di belakang mereka yang lagi bertarung itu terdengar suara tertawa terbahak di susul kata-kata nyaring, Saudara Ye Ye Yeong, jangan berduka, mari saudaramu membantu padamu. Suara itu tajam, untuk kuping tak sedap terdengarnya. Orang semua heran, tetapi mereka tidak lantas menoleh, sesudah Oe Ye 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 Yeong Su terdorong. Cie Ye 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 Seng, anak Ceng, mari kita membuat perhitungan pada si Tok dulu satu ia. Mengulapkan pedangnya, terus ia lompat, guna mencoba mengurung Ngaoyang Hong. Ketika itu Kuei E. Ceng tengah memperhatikan Oaye Yoksu, ia sampai mendengar suaranya KHU. Cie Kie, ia terus menerjang ayahnya Oaye Yong itu, bahkan sebentar saja, mereka sudah bertempur 5-6 jurus, hebat pertempuran mereka. Beberapa kali mereka sama-sama maju pula, kembali mereka mundur lagi. KHU Cie Kie bernam sudah mengatur barisannya, ketika ia melihat ke arah Kuyatin Oke, orang buta itu lagi memasang kuping, guna mendengar suara pertempurannya Kuei E. Ceng. Tin Oke bersedia akan berlompat menubruk Oaye Yoksu, guna memeluk keras-keras, agar muridnya bisa membinasakan. Musuh ini, untuk itu ia bersedia mengorbankan dirinya. Menampak demikian, KHU Cie Kie memerintahkan In Cie Peng menggantikan Tin Oke mengambil kedudukan Tian Soan. Ru Uyang Hang juga telah bersiap ia berjongkok dengan sikap ilmu kodoknya, tangan kanannya memegang tongkatnya. Sebagaimana biasanya, ia berlaku tenang, tidak mau ia lancang bergerak. Ia pula memangnya rada jerik untuk barisan Pak Tau Tin dari Coan Chin Pei itu. Adalah setelah KHU Cie Kie bergerak, terpaksa ia melayani. Ia bermata jeli, segera ia merasa kelemahan Tin itu ada di pihak In Cie Peng, maka ia memasang. Metuk ke garis Tian Soan itu. Oaye Yong menaruh diri di antara Kuei Tin Oke dan ayahnya serta Kuei E. Ceng yang lagi bertempur itu, ia masgul. Tahan dulu ia berseru. Dengar perkataanku. Kuei E. Ceng tidak memperdulikan itu, ia menyerang terus, tetap hebat. Sikapnya ini membuat hilang sabarnya Oaye Yong Su, dari bergerak dengan setengah hati, ia mulai menggunai tenaganya. Di pihak Aoyang Hong, si bisa dari barat itu lagi mencoba mendesak Coan Chin Cicu, saban-saban ia mengasih dengar suaranya berkerak-kerok. Mirip kodok itu artinya, bahaya tengah mengancam. Si Nona menjadi bingung kalau dua-dua ayahnya dan Ooyang Hong sudah turun tangan benar-benar, itulah akan hebat akibatnya. Ketika ia berpaling ke VNI E. Lau, di sana Ang Chit Kong masih duduk meyoneng, menonton pertempuran itu. Suhu, Suhu ia lantas memanggil Suhu, tolong kau bicara. Sebenarnya, Chit Kong pun berkhawatir. Kalau ia masih gagah, ia tentu sudah maju sama tengah. Maka ia menonton saja, sampai ia mendengar suara. Si Nona. Ia lantas berpikir, asal Noe Ye Aosya masih suka memandang aku, inilah gampang. Dengan menekan loneng, Pak Ke lantas menurunkan diri ia terus berseru, Chuan Tuan, tahan. Aku si pengemis tua hendak bicara. Kiu Chiu Ye Sin Kei kesohor sekali, melihat datangnya orang lantas berhenti berkelahi. Tapi yang berkhawatir sekali ialah Ooyang Hong, hingga. Dia berkata di dalam hatinya, kenapa kepandainya si pengemis tua dapat pulih kembali? Si Tok tidak ketahui, dengan dapat bantuan Kiu In Chin Kei menurut keterangannya Kuei E Seng, Ang Chit Kong memperoleh sedikit kefadahannya. Jalan darahnya mulai lurus sendirinya, di dalam ilmu ringan tubuh, kepandainya itu sudah pulih 5 atau 6 bagian. Cuma dalam ilmu silat, semua kepandainya itu masih terhilang, ia mirip orang yang tidak mengerti silat sama sekali. Bab 71 Si Buta membuka jalan Melihat orang bersikap memandang macu kepadanya, Chit Kong pikir bahwa ia harus sedikit beraksi, hanya ia belum dapat pikir, apa yang ia mesti katakan agar Ooyang Hong suka mengundurkan diri. Karena lagi memikir, ia dongak, terus ia tertawa terbahak. Ia melihat rembulan mulai muncul, lantas ia mendapat pikiran, maka ia kata dengan nyaring, yang ada di depan mata ini, semuanya orang-orang pandai dari rimba persilatan, tidak disangka lagaknya mirip lagak buaya darat, kata-katanya seperti angin pusuk. Mendengar itu semua orang melengak. Memang orang tahu, Chit Kong suka bilang apa yang ia pikir. Magiok lantas memberi hormat. Tolong Ciam Pue memberikan pengajaran, katanya. Ang Chit Kong berpura gusar, ia kata dengan nyaring, aku si pengemis tua telah mendengar dari siang-siang bahwa pada Puegwe Tiong Chiu bakal ada orang bertarung di pinggir lauteng yang ia lau ini, maka itu hendak aku menyaksikannya. Tapi aku adalah seorang yang kupingnya paling tidak suka mendengar suara berisik, maka itu justru waktunya masih siang, hendak aku tidur pulas dan nyenyak di sini, siapa tahu pagi ini lantas saja aku mendengar suara berisik dari anjing mau mampus, orang rebut mengatur barisan rombongan kuda atau tahang air kencing, juga ada suami memukul istri, ada menantu menyerang mertuanya, ada yang memotong ayam dan menyembeli hanjing, ributnya bukan buatan, sampai aku si pengemis tua tidak dapat tidur tenang. Coba kamu angkat kepala kamu dan lihat, hari ini tanggal berapa? Mendengar itu, orang lantas ingat bahwa hari itu ada Puegwe E. Chapsie, ialah bulan 8 tanggal 14, jadi hari pibu, harian mengadu kepandayan, adalah besok. Jadi tidaklah tepat akan bertempur mendahului hari yang dijanjikan. Lo Chiam Pue E benar, katakah U Chie Kie kemudian, memang tidak selayaknya hari ini kami membuat. Berisik di sini. Ia menoleh pada Aoyang Hong, untuk berkata orang si Ooyang, mari kita mencari tempat lain di mana kita bisa bertempur terus mati-matian. Bagus, bagus Aoyang Hong tertawa. Memang harus aku menemani kamu. Mendengar itu Ang Cip Kong mengasih lihat romen bengis, ia kata keras satu kali Ong Tiong yang menutup mata, kawanan bulu campur aduk dari Chowang Chin Kau lantas men gila tidak karuan. Aku bilang terus terang kepada kamu, enam imam pria ditambah sama satu imam wanita, kamu semua masih bukan tandingannya si bisa bangkotan Ong Tiong yang tidak mewariskan apa-apa kepada aku, aku pun perlu memikirkan kamu, hanya sekarang aku hendak tanya kamu, kamu telah membuat janji, habis bagaimana kamu akan memenuhkan janji kamu itu? Apakah yang bakal memenuhkan janji ada imam-imam yang mati? Kata-kata itu berupa teguran atau damperatan, tetapi di balik itu adalah pemberian ingat untuk menyadarkan kawanan imam itu bahwa dengan melawan Aoyang Hong, mereka adalah bagian mati, bukannya bagian hidup, Liu Chu menginsyafi itu tetapi mereka lagi menghadapi musuh besar, tidak dapat mereka memikir jauh. Selagi orang berdiam, Chit Kong melirik kepada Kwe E Cheng dan O E Ye Yeok Su. Si anak muda tetap mengawasi dengan kemurkaannya yang hebat, O E Ye Yeong mau menangis, air matanya mengembang, tandanya dia sangat berduka. Ia lantas berpikir, setelah itu ia berkata pula dengan keras, sekarang aku si pengemis. Tua hendak pergi tidur siapa yang bertempur pula, itu artinya dia tidak memandang lagi pada aku, maka kalau besok malam kamu mengamuk hingga langit amruk dan bumi gempa, aku tidak akan membantu siapa juga. Kau ajak kawanan bulu campur aduk dari kamu naik ke lawa teng, di sana tinggallah kamu dengan tenang anak ceng, anak yang, mari turut aku, kau tumbuki pahaku. Aoyang Hang Zeri. Ia tahu kalau Chit Kong membantu Chou An Chin Pei, sulit ia melawannya, maka ia pun berkata, eh, pengemis tua, saudara yok bersama aku bentrok sama Chou An Chin kau, kalau kata-katamu bukan angin busuk belaka, baiklah hari ini aku memberi muka padamu, tetapi ingat, besok tidak dapat kau membantu siapa juga. Di dalam hatinya, Ang Chit Kong tertawa. Ternyata orang telah kena digertak. Pikirnya, kalau sekarang kau menolak aku dengan jari kelingkingmu, tentu aku roboh, siapanya nakau takut. Maka ia kata pula dengan nyaringo kalau aku si pengemis tua melepaskan angin busuk, bila itu dibandingkan sama kata-katamu, masih terlebih harum aku telah bilang, aku tidak akan membantu, pasti aku tidak akan membantu, apakah kau merasa pasti bahwa kau bakal menang. Ia tertawa dan melengak, kepalanya sampai mengenai tanah, tempat araknya dijadikan bantal. Ia berkata pula, anak-anak, mari kau memukuli pahaku. Paha kambing Chit Kong tinggal tulangnya saja tetapi ia sayang untuk membuang itu, ia masih menggerogotinya, baru kemudian, ia masuki tulang itu ke dalam sakunya. Ia mengawasi langit di mana awan putih melayang-layang. Katanya perlahan, jangan-jangan bakal terjadi perubahan udara. Ia terus menoleh pada Oey Yeok Su, untuk berkata saudara Yok, dapatkah kau meminjamkan putrimu supaya dia menumbuki pahaku ditanya begitu, Pong siap bersenyum. Oey Yeok lantas menghampirkan, ia duduk di sisi orang, terus ia mengebuki perlahan paha pengemis tua itu. Ah, kata Chit Kong sambil menghela nafas. Beberapa tulang tuaku ini belum pernah mendapat rejeki seperti kali ini. Ia terus memandang Kwee Seng, untuk mengatakan, Eh, anak Tolol, apakah tanganmu tidak kena dibikin patah oleh Oey Ye Los Hia? Ya, menyahut si anak muda itu. Ia juga duduk di sisi si pengemis, untuk menumbuki pahanya. Kuatin Oke pergi menyenderkan tubuhnya di sebuah pohon yang liu di tepi telaga, sepasang matanya yang tidak ada bijahnya diarahkan kepada Oey Yeok Su. Ia menggunai kupingnya sebagai matanya. Oey Yeok Su berjalan mondar-mandir di tepi telaga itu, ia pergi ke timur atau ke barat, matanya Tin Oke terus mengikuti padanya. Ia ketahui itu, ia tidak mengambil mumat, ia cuma bersenyum mewah. Kha Uci Ye Kye Bernam, bertujuh sama En Chie Peng, duduk numprah di tanah dengan kedudukannya tetap seperti barisan rahasia itu. Kepala mereka tunduk alis mereka turun. Mereka bersemedi sambil berlatih secara diam-diam. Budak-budaknya Ao Yang Hang telah lantas bekerja. Dari perahu mereka, mereka mengeluarkan meja dan kursi, mengatur itu di bawah Yan Ye Lau, mereka terus menyajikan barang hidangan serta araknya seorang diri sitok bersantap dan minum, matanya memandang ketelaga. Ia duduk dengan membelakangi orang banyak. Ang Chie Peng secara diam-diam memperhatikan Kwe E Cheng dan O E Ye Yong. Keduanya saling menghindarkan pandangan mati mereka selama hampir satu jam, Pak Ke belum pernah melihat mereka memandang ataupun melirik satu pada lain. Ia heran ia telah menanyakan sebabnya, senantiasa dua orang itu menjawab dengan mengalihkan pertanyaan. Eh, Saudara Yok, akhirnya Cik Kong tanya tongsya, apa nama lainnya dari telaga Lem O ini? Dipanggil juga Wan Yeo, O E Ye Yong Su menjawab. Itu berarti telaga burung wanyoh. Kalau begitu, kau lihatlah kata si pengemis dari utara. Di telaga burung wanyoh ini anakmu dengan menantumu sudah main berdiam-diam, kenapa kau yang menjadi orang tua atau mertua, tidak hendak mengasih atau membujuki mereka? Mendengar itu, belum lagi O E Ye Yong Su menjawab, Kwe E Cheng sudah mendahului. Ia berlompat bangun, ia menuding tongsya seraya berkata dengan keras. Dia-dia telah membinasakan kelima guruku, kera bagaimana dapat aku masih memanggil dia mertua? Toh tidak aneh, bukan kata tongsya tertawa dingin. Keng Lem Chit Khoai belum mati habis, masih ketinggalan satu si buta dan dia ini, aku akan membuat dia hidup tidak sampai besok. Kuatin Oke bertabiat keras, ia menjadi gusar sekali, maka ia berlompat akan menyerang si bisa dari timur. Tetapi Kwe E Cheng telah mendahului, sebab biarnya dia bergerak belakangan, murid ini gesit sekali, serangannya sampai terlebih dulu O E Ye Yong Su menangkis serangan itu, hingga si anak muda mundur setindak. Telah aku bilang jangan menggeraki tangan Ang Chit Kong berseru. Apakah kamu kira perkataanku si pengemis tua angin busuk belaka? Kwe E Cheng tidak berani maju lebih jauh, cuma dengan sorot bengisia mengawasi O E Ye Yong Su. O E Ye Laosia, berkata Chit Kong. Keng Lem Chit Khoai itu laki-laki semuanya, mengapa kau bolehnya membinasakan mereka itu? Aku si pengemis tua melihatmu, aku merasa tidak puas. Siapa aku suka, dapat aku membunuhnya? Yok Su menyahuti. Dapatkah kau menguasai aku? Ayah O E Ye yang menyelak. Lima guru, dari dia ini, bukannya kau yang membinasakannya. Inilah aku tahu betul ayah, bilanglah bahwa bukannya kau yang membunuh mereka. O E Ye Yong Su mengawasi anaknya, yang mukanya kucal, ia merasa kasihan sekali. Ia pun lantas mengawasi Kue E Seng, atas mana hatinya yang barusan lunak lantas menjadi keras pula. Memang aku yang membunuh mereka, kata ia keras. O E Ye Yong lantas menangis. Ayah katanya, ayah mengapa kau membunuh orang? Di dalam dunia ini orang mengatakan ayahmu sesat, kau tahu tidak si ayah tetanya. Kalau seorang jahat, dapatkah dia berbuat baik semua perbuatan jahat di kolong langit ini? Semua itu perbuatan ayahmu. Keng Lem Chit Khoai menganggap diri mereka orang-orang gagah yang mulia. Tetapi aku, melihat lagak gagah perkasa dari mereka, tak senang hatiku. A O E Ye Yong Hang mendengar pembicaraan itu, dia tertawa terbahak. Saudara Yok Mari aku menghadiahkan suatu tanda padamu, katanya. Ia lantas melemparkan satu bungkusan. Jarak di antara O E Ye Yong Hang dan O E Ye Yong Su ada 20 tombak lebih akan tetapi hebat gerakan tangan dari si bisa dari barat, cepat melesatnya bungkusan itu, segera sampai kepada si sesat dari timur, yang menyambutinya dengan gampang. Tong Xia merasa memegang barang yang keras, ia menduga kepada kepala manusia. Ia lantas membuka itu, maka tepatlah dugaannya. Itulah satu kepala orang, yang baru dikutungi dari leharnya. Kepala itu memakai kopiah persegi, ada kumisnya, hanya mukanya tidak dikenali. Selagi Tong Xia memandang kepala orang itu, si Tok tertawa dan kata, pagi ini aku datang dari barat, aku singgah di sebuah kamar buku, di sana aku mendengar dia ini lagi berceramah di hadapan sekumpulan pelajar, dia mengajar orang untuk menjadi menteri yang setia atau anak yang berbakti. Aku sebal mendengarnya, aku menghunus senjataku dan aku mengutungi kepalanya. Maka itu kamu Tong Xia dan aku si Tok kita berdua cocok. Satu dengan lain lantas ia tertawa bergelak-gelak. Mendengar itu, air muka si sesat dari timur berubah. Ia kata, aku justru paling menghormati menteri setia dan anak berbakti. Maka ia membungkuk, ia menggali tanah, di situ ia kubur kepala orang itu, lantas ia menjura dengan dalam tiga kali. Si Tok kecele, hilang kegembiraannya barusan, tetapi ia tertawa lebar. Nama besar dari OEY Laosia kosong belaka katanya. Kiranya kau juga orang yang dikekang adat sopan santun. Kesetiaan dan kebaktian itu adalah kesucian hati, kehormatan besar, itu bukannya adat istiadat berkata OEY Yoksu, suaranya berpengaruh. Baru Tong Xia menutup mulutnya atau di udara terdengar guntur hebat, kapan orang banyak berdongak mereka melihat mega tebal seperti menutupi langit, tandanya hujan besar bakal segera turun. Lalu itu disusul sama suara tetabuhan yang nyaring dan ramai, yang datangnya dari tujuh atau delapan buah perahu besar, yang mendatang ke tepian. Di atas semua perahu itu ada lentera merahnya. Itulah tanda dari perahunya orang berpangkat. Begitu lekas perahu-perahu telah dikepinggirkan, dari sana lompat ke darat kira-kira 30 orang, di antara siapa nampak Feng Lian Hou dan kawan-kawannya. Yang paling belakang mendarat ialah dua orang, satu Jangkung dan yang lain Kate. Yang Jangkung itu Chao Wang Wanyen Lieh, pangeran dari negeri Kim, dan yang Kate Pang Chu Hyu Qian Jin dari Tia Chiang Pang, partai tangan besi. Teranglah, karena mengandal pada Aoyang Hong dan Hyu Qian Jin, pangeran Kim ini berani datang sendiri ke selatan. Rupanya ia percaya betul, dalam pibu dihoasan itu, pasti pihaknya yang bakal menang. Begitu melihat Hyu Qian Jin, Oaye Yong menuding dia seraya berkata kepada ayahnya anak telah terkena tangan jahat dia, hingga hampir hilang jiwa anak. Oaye Yong Suheran. Di Kui In Sung ia melihat sendiri orang Shihyu itu mempertontonkan keburukannya, maka itu kenapa anaknya dapat dilukakan dia? Ketika itu Wanyen Lieh berkumpul bersama Aoyang Hong, kelihatan mereka memasang ngomong dengan asik, mereka kasak kusuk sambil tunduk. Setelah itu Aoyang Hong menghampirkan Ang Chit Kong, untuk berkata, Saudara Chit kalau sebentar kita mulai pibu, kau tidak bakal membantu pihak yang mana juga, bukankah itu kata-katamu sendiri? Chit Kong kata di dalam hatinya, aku cuma mempunyai niat tetapi tidak punya tenaga, ada niatku membantu. Maka ia menjawab, aku tidak tahu sebentar atau bukan sebentar, aku hanya membilang pegue cap go. Benar begitu berkata si Tok, yang terus berkata kepada Aoyang Hong, Saudara Yok, orang-orang Choan Chin Pei dan Kang Lam Chit Khoai menghina padamu tetapi kaulah seorang tertua, jikalau kau melayani mereka, kau merendahkan kehormatanmu, maka itu sebentar biarlah aku yang memberi hajaran kepada mereka itu, kau sendiri boleh menonton saja akurkah kau. Aoyang Hong sudah lantas berpikir, Ia telah melihat keadaan dua-dua pihak. Kalau Wang Chit Kong tidak turun tangan, Choan Chin Pei pasti bakal kena dibikin mampus hingga sulit mencari tempat untuk mengubur mayat mereka. Dengan begitu maka akan musnahlah partai yang dulu hari itu dibangun Ong Tiong yang sebaliknya kalau Kwee Cheng tetap membantu dengan terus mengambil kedudukannya di garis utara, di kedudukan Tian Soan itu, mungkin Aoyang Hong tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ia mendapatkan bocah itu terus memusuhkan padanya. Maka itu, dapatkah ia berpeluk tangan saja? Maka ia pikir di akhirnya hidup atau mati, senang atau susah inilah saat keputusannya. Aoyang Hong mengawasi, ia tidak memperoleh jawaban, ia cuma menampak air muka orang muram. Ia pikir, seng tempo pendek sekali, sekaranglah saatnya untuk turun tangan. Kalau sampai Chiu Pek Tong keburu datang, sulit untuk melayaninya. Maka itu, ia lantas bersiul panjang dan berkata nyaringo turun tanganlah sekarang hendak menanti apalagi mendengar suara itu, Ang Cip Kong gusar. Eh, apa yang kau keluarkan dari mulutmu itu? Kata-katanya manusia atau angin busuknya seekor anjing dia menegur. Aoyang Hong menunjuk ke langit, ia tertawa. Bukankah jam Chusie telah lewat? Bukankah ini sudah termasuk saat dari Fajar Peegwe Ecapgou? Pak Kedungak. Ia melihat si putri malam mulai doyong ke barat, ada mega yang menutupinya sedikit. Jadi benarlah itu waktu ada detik perlintasan dari jam Chusie ke jam Chusie. Aoyang Hong tidak menanti orang memilang apa juga, dengan menekankan tongkat kepala ularnya ke tanah. Ia berlompat ke depan KHU Chie Kie, untuk menyerang imam dari Chuan Chin Pei itu. Chuan Chin Liu Chiu mengin syafi suasana itu atau kedudukan mereka. Di pihak sana pun berkumpul rombongan dari Feng Lian Hou, yang menanti ketika untuk turun tangan, maka kalau mereka sembrono, pasti akan termusnahlah mereka. Tapi sembrono atau tidak setelah beberapa gebrak mereka merasai kesulitan mereka inilah sebab lihainya si bisa dari barat dengan tongkat tularnya di ujung tongkat ada dua ekor ular berbisanya yang jahat. Yang saban-saban memainkan lidahnya. Beberapa kali ular itu ditikam Chie Kie beramai, keduanya terus dapat berkelit. Oe Ye Yong menyaksikan pertempuran itu tetapi ia tidak pernah lepas matu dari Kue E Cheng. Ia mendapatkan si anak muda terus mengawasi dengan bengis pada ayahnya. Mungkin malang kepada Chie Kong, Kue E Cheng dapat mengendalikan dirinya. Tiba-tiba ia mendapat pikiran, maka ia berkata. Setiap hari membilang hendak menuntut balas, HM sekarang musuh benar-benar datang tetapi berbalik menjadi jari. Kue E Cheng ketahui ialah yang diejek. Ia sadar ia melirik kepada nona itu, hatinya berkata baiklah aku bunuh dulu si anjing Kim, kemudian masih ada tempo untuk berurusan sama Oe Ye Yong maka itu ia menghunus tombak pendek warisan ayahnya, ia lari kepada Wanyan Liah untuk menyerang. Si Tong Tian dan Feng Lian Hou melihat majunya si anak muda, keduanya lantas merintangi dengan mereka maju ke depan pangeran Kim. Kue E Cheng menyerang terus dengan tombaknya itu Feng Lian Hou wicun lantas menangkis dengan Paon Koan Pip, semacam senjata mirip palat tulis. Ketika senjata mereka bentroh, dia merasakan tangannya bergemetar dan kesemutan justru begitu, Kue E Cheng dapat melewati dia, lalu juga si Tong Tian yang kalah sebat. Mereka itu menjadi kaget dan menongkol dan berkhawatir untuk pangeran Kim itu segera mereka menyusul. Tapi di sana, sudah ada Leng Tai Xiang Jin dan Tio Chu Ong yang menggantikan mereka memegat kepada pemuda itu, bahkan Nio Chu Ong dengan benih sudah lantas menimpuk dengan dua batang paku rahasianya. Kue E Cheng berkelit sambil terus menyerang dengan tangan kirinya, dengan jurus In Leong Sam Hian atau Naga muncul. Tiga kali serangan itu adalah serangan berantai tiga kali. Nio Chu Ong berkelit dengan menjatuhkan diri burgulingan di tanah. Leng Tai Xiang Jin bertubuh besar, ia kurang gesit, ia pun bersangsi menangkis, maka itu, selama ia ayal-ayal, Kue E Cheng sudah sampai di depan si pangeran. Sampai itu waktu, terpaksa pendeta ini mengangkat kedua cecernya untuk menangkis. Benar hebat serangannya si anak muda, dengan suara nyaring ia membuat kedua cecer penghadangnya mental tinggi, menyusul mana serangannya yang ketiga telah menyusul yang pertama dan yang kedua. Dalam keadaan seperti itu Leng Tai membelat terus. Ia sekarang mau mengandalkan tangannya yang lihai, yang juga ada racunnya. Demikian ia menyembok serangan berantai dari lawannya. Tapi kesudahannya juga hebat untuknya. Ketika kedua tangan bentroh, ia merasakan lengannya seperti mati, lengannya itu lantas turun sendirinya, tidak bisa digunai lagi. Wanya liah terkejut menyaksikan pemuda yang gagah itu, yang di dalam sekejap saja telah membuat empat jagoan menjadi tidak berdaya, maka ia lantas memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Kue E Cheng tidak mau menyianyikan ketikannya, ia lompat untuk mengejar. Belum ia menyusul, atau ia menampak berkelebatnya satu bayangan kuning, yang disusul sama sambarannya dua tangan dari. Sampingnya. Ia berkelit, ia menyerang dengan tombaknya tapi serangannya itu gagal, bahkan senjatanya seperti kena tertarik. Maka lekas-lekas ia menahan dirinya, segera ia mengenali lawannya yang baru, yang lihai sekali di alah Hieu Chian Jin. Dari itu, ia melawan dengan sungguh-sungguh, dengan tangan kanan ia menombak, dengan tangan kiri ia meninju atau menyambar. Feng Lian Hou melihat Kue E Cheng telah dilibat Hieu Chian Jin dan Wan Yen Lia sudah dilindungi si Tong Tian dan Io Chu Ong, ia maju pada kuat Tino Ke, yang ia tegur sambil ia tertawa, kuatai hiap kenapa Kang Lem Chit Ko Ai cuma datang satu orang saja. Tino Ke telah kehilangan tongkatnya yang oleh O E Ye Yong kena dibikin mental ketelaga, maka itu, tanpa menyahuti ejekan itu, ia menyerang dengan tiat leng, lengka rahasianya, hanya sambil menimpu ala lompat mundur tiga tindak. Lian Hou tahu lihainya lengka besi itu, ia berkelit sambil berlompat. Maka senjata rahasia itu lewat di bawah kakinya. Pernah ia terkena lengka itu, benar ia tahu Kero mengobatinya dan ia tidak terbinasa, tetapi lah mesti menderita sakit dan berobat selama beberapa bulan. Karena itu juga, ia menjadi bersakit hati dan segera menyerang si jago buta, untuk melampiaskan kemendungkolannya. Habis berkelit, ia merangsak pula. Kuatin Oke bercacat di kaki, ia biasa jalan dengan mengandali tongkat, sekarang tongkatnya itu lenyap ia menghadapi musuh tangguh, terpaksa ia berlompat pula. Hanya ketika kaki kirinya menginjak tanah, hampir ia terguling roboh. Lian Hou melihat tubuh lawannya limbung, dalam gerangnya ia maju pula. Ia maju sambil menjaga diri dengan tangan kirinya yang mencekal pitnya, ia menyerang dengan tangan kanan ke arah punggung. Ku Ping Tin Oke jeli sekali, terancam bahaya, ia juga bisa menggulingkan diri. Maka juga pitnya Lian Hou, mengenai batu, tapi Lian Hou gusar dan penasaran, ia menyerang pula sambil mendamrat, bangsa buta, kenapa kau begini licin kali ini ia menotok dengan tangan kirinya. Kuatin Oke berguling pula, sambil membuang diri, ia membarangi mengayun tangannya, menerbangkan sebatang lengka besi. Ketika itu Leng Tai Siang Jin lagi berjaga-jaga seraya ia memegangi lengan kanannya, justru kuatin Oke berguling ke dekatnya, tidak ayah lagi, ia menjejak. Tin Oke terkejut. Ia mendengar nyata angin jejakan itu. Kebetulan tangan kirinya tertindih tubuhnya, ia mengerahkan itu, untuk membuat tubuhnya melesat menyingkir dari bahaya. Hanya, selagi ia berhasil lolos dari jejakan si pendeta, pitnya Lian Hou sudah tiba pula, hingga ia merasakan punggungnya sedikit kaku. Ia mengeluh, celaka di dalam hatinya, kulit matanya terus dirapati, untuk menerima binasa. Pergilah mendadak kupingnya dengar bentakan halus tapi nyaring, bentakan mana disusul sama jeritan, aduh yang disusul pula sama suara robohnya tubuh yang berat. Itulah O.E.L. Young, yang turun tangan dengan tiba-tiba. Mulanya dengan tongkatnya ia menangkis poan Kuan Pip, menyusul itu, tongkat itu bergerak pula ke kaki, maka robohlah Lian Hou, yang terguling cuma kedua senjatanya tidak sampai terlepas dari cekalannya. Lian Hou kaget dan gusar ia lantas merayap bangun. Hanya sekarang ia melihat O.E.L. Young menghalang di depan Kang Lam Chit Khoi yang nomor satu itu. Untuk herannya, ia mendengar Tin Okei membentak, siluman perempuan cilik siapa yang kesudian ditolongimu. Oe Ye Yong tidak menggubris teguran itu, ia berseru kepada ayahnya ayah, kau jagai ini si buta yang tolol, supaya orang tidak mencelakai dia segera setelah itu, ia lari kepada Kuei Seng, untuk membantui anak muda itu melawan Hyo Chian Jin. Tin Okei berdiri menjublak, ia bingung. Feng Lian Hou melihat gerak-geriknya Oe Ye Yong Su. Itu waktu Tong Siap berdiri jauh dan membelakangi ia, si sesat dari timur itu seperti tidak mendengar suara putrinya tadi. Ia menjadi berani, diam-diam ia bertindak ke arah Hui Tian Pian Hou lalu dengan diam-diam juga ia menyerang dengan pitnya ia telah mengerahkan tenaganya dan bersungguh-sungguh. Jangan kata Tin Okei di bokong, biarnya tidak dan umpama kata dia memegang tongkatnya, diserang begitu dekat, belum tentu dia sanggup menolong dirinya, akan tetapi di saat Lian Hou menyerang, mendadak terdengar suara menggaung serupa barang, yang terus mementur poan koan pit. Begitu mementur, barang kecil itu wancur. Meski begitu, orang Shifeng itu kaget dan kesakitan tangannya, tanpa ia merasa pitnya terlepas jatuh. Herannya, ia tidak tahu dari mana datangnya serangan. Ketika ia berpaling kepada Oie Yeo Ksu, ia mendapatkan tongsya lagi menggendong kedua tangannya dan matanya memandangi awan hitam di langit. Pemilik dari Toho A Tu itu tidak pernah menoleh ke arahnya. Tin Okei Sibuta, yang kupingnya mendengar segala apa, menjadi mendelu sekali. Ia tahu siapa yang menolongi padanya, karena semasa di Kuyian Cheung, ia mengenal kepandaian Tan Chie Sintong dari Oie Yeo Ksu. Maka ia bertindak cepat ke belakang tongsya, ia kata dengan nyaring, dengan nada mendungkolnya, dari antara tujuh saudaraku tinggal aku satu orang, buat apa aku hidup lama pula? O E Yook Sum mendengar suara itu, ia tetap tidak memutar tubuhnya, hanya ketika ia merasa orang telah berada kira tiga kaki darinya, mendadak ia menoleh ke belakang dengan tangan kirinya atas mana Tinoke lantas roboh terjengkang, karena Tia Sim sanggup dia mempertahankan diri. Bahkan dia roboh untuk tidak segera dapat bangun pula. Ketika itu Kwe E Seng, dengan dapat bantuannya O E Yook, dapat melayani seimbang kepada Hiu Chian Jin. Tentu sekali sekarang mereka tidak berani memandang enteng kepada ketua dari Tia Chiang Pang itu, sebab dia bukan lagi Hiu Chian Lisi Pembual. Perlawanan Coan Chin Chit Chu juga menemui satunya yang hebat sekali. Pahanya Cek Taitong telah kena kesabet tongkat kepala ular dan jubahnya San Put Jilie telah tersontek robek Ong Chiet gentar hatinya, sebab ia mengerti, apabila pertempuran berlangsung terus, dalam tempo 30 jurus, mesti ada saudaranya yang terbinasa. Ia menjadi sangat berkhawatir, karena orang yang mereka buat andalan tetap belum juga muncul. Terpaksa, selagi Magiok dan Lao Chiehian menyerang dengan berbareng, ia mengeluarkan dan menyulut Husenin pertandaannya, yang ia meluncurkannya ke udara bagaikan kembang api. Ketika itu udara gelap dan kabut pun tebal, kaki mereka seperti tertutup kabut itu. Makin lama, kabut makin tebal dan hidung orang mencium bau demak yang keras. Udara gelap itu membuat rembulan hampir tidak dapat memancarkan sinarnya. Maka lagi sekian saat, benar-benar lenyap binarnya si putri malam itu. Dengan cuaca gelap itu, sukar orang melihat tegas satu pada lain. Karena ini, semua pihak menggunai siasat memela diri. Kwe E Cheng dan O E Ye Yong terus mengurung Hiu Cian Cian. Si anak muda melihat si nona dan musuhnya itu, yang seperti terliput kabut. Ia menjadi girang sekali. Diam-diam ia mengambil ketika akan meninggalkan mereka itu, untuk pergi mencari wanya lieh. Di dalam tempat yang gelap itu, ia mementang matanya lebar-lebat. Di luar jarak tiga kaki tidak bisa ia melihat orang, maka ia berlaku teliti. Ia mencari kelilingan. Tiba-tiba, di dalam gelap itu, terdengar suara nyaring, di sini Chiu Pek Tong siapa yang mencari aku untuk mengajak berkelai? Mendengar suara itu, Kwe E Cheng girang sekali, hanya ketika ia hendak menyahuti, lain orang sudah mendahului ia. Di sana terdengar suaranya Kha U Chie Kie, Chiu Susuok baik. Kebetulan itu waktu, awan gelap terbuka sedikit, maka kedua pihak dapat melihat satu pada lain. Nyata mereka terpisah dekat sekali satu pada lain, asal mereka menyerang, dapat mereka mengenai sasarannya. Tentu sekali mereka sama-sama terkejut, dengan sendirinya mereka pada lompat mundur. Awan gelap membuat pertempuran berhenti sendirinya dan mereka pada berdiam diri. Chiu Pek Tong terlihat berdiri di antara kedua pihak, ia tertawa dan berkata dengan gembira, sungguh ramai bagus, bagus terus tangan kanannya digeraki, mulanya ke tangan kirinya, lalu sambil berkata nah, ini kau makan obat beracun ia menyuapi ke arah si Tong Tian. Orang Shishi itu lihai, dia mengerti ilmu kegesitan leheng Hoan Wia atau memindah diri menukar kedudukan, tidak urung dia masih kalah sebat, lengannya yang dipakai menangkis kena ditangkap Pek Tong, maka lain tangannya orang Shichu itu berhasil menjejalkan obat beracun yang ia sebutkan itu, ialah lumpur. Dia pernah merasai kesengsaraan dari Pek Tong kalau dia melepahkan lumpur itu, dia bakal dihajar, dengan terpaksa dia mengemut itu di dalam mulutnya. Ong Chiet mendapatkan, pertandaannya itu bukan mengasih datang orang yang mereka harap-harap hanya Chiu Pek Tong, Seng Paman Guru, kala itu membuat nefagirang luar biasa. Maka ia berseru Susiok, kiranya kau tidak dibinasakan Oey Tocu. Mendengar suara keponakan muridnya itu, Chiu Pek Tong gusar. Siapa bilang aku sudah mati ia berteriak. Memang Oey Laosia berniat membinasakan aku tetapi sudah berselang 10 tahun lebih, tidak pernah dia berhasil ha, Oey Laosia, kau lihatlah lantas ia menyerang kepundaknya Oey Yok Su. Ia menggunakan ilmu silat Kong Beng Un terdiri dari 72 jurus, yang ia menciptakan selama terkurung di pulau Toho Atu. Itulah ilmu yang berdasarkan kelunakan, lemas luar biasa. Oey Yok Su tidak berani memandang enteng, ia menangkis dengan Lok Eng Chiang, terus ia membalas menyerang. Tapi ia pun menyahuti. Katanya, kawanan imam-imam tua bulu campur aduk dari Chuan Chin Pei mengatakan aku membunuh kau, mereka itu hendak mencari balas untukmu Pek Tong masih gusar. Apakah kau dapat membunuh aku? Dia berteriak. Jangan meniup kerbau. Sembari mengoceh, Pek Tong menyerang terus, makin lama makin hebat, karenanya terpaksa Oey Yok Su melayani, untuk membela dirinya. Chuan Chin Lyok Su menjadi kecele. Mereka menghadap dengan datangnya Seng Paman Guru, dia bersama Oey Yok Su nanti membantu mereka melawan rombongan dari Aoyang Hong. Siapa tahu, Paman Guru itu tidak dapat diajak bicara, dia berlaku sangat sembrono. Susyok jangan menempur Oey Yok Su Magyok berteriak. Benar, Elo Obo Antong Aoyang Hong turut berkata. Kau bukan tandingannya Saudara Ayok, lekas kau lari sifat kuping. Inilah kata-kata yang berbisa yang membuat Pek Tong menyerang makin kalap. Oey Yong Mas Gul melihat itu, maka ia lantas kata pada si tua bangka berandalan itu. Chiu Toako, kau menggunai kepandayan dari Kiu In Chin Keng melayani. Ayahku, maka bagaimana nanti kau membilangnya kepada Ong Chin Chin di dunia baka Pek Tong tertawa berkaka? Apakah kau melihat aku menggunai ilmu silat dari kitab itu? Ia kata. Aku telah berikhtiar mati-matian untuk melupakan bunyinya kitab itu hektometer, mempelajari ia gampang, melupakannya sukar sekali. Oey Yok Suheran dan Mas Gul mendengar perkataannya si orang tua kebocah-bocahan itu. Ketika ia menempurnya di pulaunya, ia mendapat kenyataan Pek Tong hebat sekali. Sekarang ia merasakan orang jauh terlebih lemah tetapi aneh, ia melayani dia seimbang kosnya. Kenapa begini, lebih lunak tetapi lebih lihai? Ia juga tidak mengerti kenapa Pek Tong membuang ilmu silatnya yang lama itu. Aoyang Hong, yang menyembunyikan diri di dalam kabut, senang menyaksikan pertempuran di antara dua jago itu, hanya ia berkhawatir juga, umpama Pek Tong menang, dia nanti membantu rombongannya K.H.U.C.E.Q.E. Karena ini ia memikir, baiklah ia lekas-lekas memukul pecah Tian Kong Pak Tautin. Ia berpikir dan bekerja, ia lantas mulai dengan penyerangannya lebih jauh. Ong Cie dan Lau Cie Hian menjadi bergelisah. Ciu Su Siok, mari membinasakan Oeyang Hong dulu mereka berteriak. Ciu Pek Tong juga melihat kawanan keponakan muridnya itu terancam bahaya, ia segera merangsak Oeyang Hong, tangan kirinya terbuka, tangan kanannya terkepal, lalu satu kali, ketika kepalanya hampir mengenai muka lawannya itu, mendadak ia mengubah, kepalan menjadi tangan terbuka, tangan terbuka menjadi kepalan, sambil tertawa, ia menyambar dan langsung, Oeyang Hong terperanjat. Inilah ia tidak sangka. Ia lantas mengeluarkan tangannya, untuk menangkis, atau ia terlambat sedikit, ujung alisnya telah kena. Kebentur ujung tangan lawan, meski benar ia tidak terluka, ia merasakan panas sekali. Habis berhasil dengan serangannya itu, Ciu Pek Tong sadar, segera dengan tangan kirinya ia menghajar lengan kanannya sambil mendamperat, Harus mampus, harus mampus, inilah jurus dari Kiu Im Chin Keng. Oeyang Hong tengah membalas menyerang ketika ia mendengar perkataannya Pek Tong itu, ia terkejut, hendak ia membatalkan penyerangannya itu atau sudah kasep tangannya sudah mampir di pundak orang, Atas mana, si berandalan itu berseru ah, hebat, pembalasan datang cepat sekali. Di dalam keadaan kacau itu, kacau karena keberandalannya Ciu Pek Tong, Kwe E. Cheng mengingat kedua gurunya, ia khawatir mereka itu nanti mendapat celaka, maka ia menghampirkan kuatin oke. Ia memimpinnya kedekatan Ciu Pek Tong, supaya keduanya berdiam bersama. Dengan perlahan sekali, ia kata kepada mereka itu, Jiu Wisu Hu, mari pergi beristirahat di Yan E. Lau, sebentar sebuyarnya kabut baru kita lihat bagaimana baiknya. Ketika itu, kembali terdengar suaranya Oe Ye Yong, eh, elo oboan tong, kau dengar perkataanku atau tidak? Aku tidak bakal mengalahkan ayahmu, kau jangan khawatir menyahut si jenaka. Aku menghendaki kau lekas menghajar si bisa bangkotan berkata si nona. Hanya aku melarang kau membinasakan dia. Kenapa begitu tanya Pek Tong, yang kaki tangannya bekerja terus? Jikalau kau tidak mau dengar titik perkataanku, nanti aku beber riwayatmu yang busuk berkata si nona. Riwayat busuk apa itu tanya si tua. Kau ngaco belu. Baik menyahut si nona, yang membuat suaranya keras dan panjang empat buah perkakas tenun maka tenunan burung wanyoh bakal terbang berpasangan. Pek Tong kaget mendengar itu. Baik, baik ia lekas berkata, aku suka dengar perkataanmu, eh, bisa bangkotan, kau ada di mana? Aoyang Hang tidak memberikan penyahutannya. Adalah Magiok yang berkata, Ciu Susiok, kau ambil kedudukan di pakek C.E. untuk mengurung dia. Oeyeyong tidak bicara pula sama Pek Tong, hanya ia memilang pada ayahnya ayah, Hyo Chian Jin bersekongkol sama bangsa asing, dialah satu pengkhianat besar, lekas kau bunuh padanya. Anak mari kau ke sampingku ada jawabannya si orang tua. Di dalam kabut itu, Hyo Chian Jin tidak nampak di mana adanya. Hanya segera terdengar tertawa nyaring dari Ciu Pek Tong yang berseru, bisa bangkotan, lekas kau bertekuk lutut di depan kakekmu, nanti aku beri ampun padamu dari suara itu dapat diduga pihak Coan Chin Pei telah menang unggul. Kue E. Cheng sementara itu sudah mengantarkan kedua gurunya ke pinggiran Lauteng Yai E. Lau, setelah mana ia pergi pula, guna melanjuti mencari Wanyan Lieh. Ia telah pergi ke segala penjuru, masih ia tidak memperoleh hasil. Entah ke mana perginya pangeran bangsa Kim itu. Bahkan si Tong Tian semua, berikut Hyo Chian Jin, setau telah menyingkir ke mana. Hai, bisa bangkotan, kau hendak lari ke mana kembali terdengar suaranya Ciu Pek Tong. Ketika itu kabut nampak makin tebal, tidak ada lowongan seperti tadi suara orang juga terdengar semakin berat, menjadi kurang nyata. Karena ini orang menjadi juri sendirinya. Oe Ye Yong menempelkan rapat tubuhnya kepada tubuh ayahnya. Ma Giyok telah memberikan titahnya perlahan sekali, untuk kawan-kawannya memperciut lingkaran mereka, supaya mereka memasang kuping untuk mendengar gerak-gerik lawan. Maka itu, sejenak itu, segala apa menjadi sunyi senyap. Tidak antara lama, terdengarlah suara KHU Chie Kie, dengar suara apakah itu? Di sekitar mereka, mereka mendengar suara sarser, atau sasus, suara itu dari jauh mendatangi semakin dekat, semakin dekat. Oe Ye Yong berteriak kosi bisa bangkotan melepaskan ularnya tidak tahu malu. Oe Ye Yong su pun telah mendengar suara itu dan mengenalinya, ia sebenarnya ketahui ilmu mengusir ular tetapi sekarang ia tidak dapat menggunai itu. Asal ia meniup serulingnya, ular bakal menari-nari secara kalap. Hanya sekarang ia telah tidak mempunyai serulingnya itu. Ia telah membuat patah alat tetabuannya itu ketika ia mendengar wartak paisu tentang putrinya sudah mati kelelep. Maka sekarang ia turut menjadi bingung. Angcit Kong telah naik ke atas lauteng yang ielau, ia mendengar segala apa, ia berteriak kosi bisa bangkotan mengatur barisan ularnya semua naik ke lauteng. Ciu Pek Tong lihai ilmu silatnya tetapilah paling takut sama ular, maka itu begitu lekas ia mendengar suaranya Oe Ye Yong. Iyalah yang paling dulu miprit ke lauteng, bahkan karena khawatir ular nanti menyantol kakinya, di tangga lauteng ia tidak bertindak lagi hanya berlompat. Maka di lain saat tibalah ia di wuungan paling tinggi dari lauteng itu di mana hatinya berdebaran sekian lama suara ular terdengar makin keras. Sayang Hiat Niau tidak ada di sini, kata Oe Ye Yong seraya ia menarik tangan ayahnya untuk diajak naik ke lauteng. Kawanan Coan Chin Pei juga naik ke lauteng, mereka jalan sambil berpegangan tangan satu dengan lain dan naiknya merayap. In Chie Peng Kejeblos, ia jatuh terguling hingga kepalanya benjut, ia merayap bangun untuk merayap naik kembali Oe Ye Yong tidak terdengar suaranya Kwe E Seng, ia bingung. Eng Koceng, kau di mana ia tanya. Tetapi beberapa kali ia memanggil, ia tidak memperoleh jawabannya jadi semakin berkhawatir. Ayah, aku hendak cari dia, ia kata pada ayahnya. Perlu apa kau mencari aku terdengar suara. Kwe E Seng dingin ini lain kali tidak usah kau mencari aku, aku pun tidak akan menyahuti. Kiranya pemuda ini berada di samping si pemudi. Anak busuk membentak Oe Ye Yong su sengit seraya. Tangannya menyampok. Kwe E Seng berkelit sambil menunduk justru ia hendak membalas, ia mendengar suaranya beberapa panah nyaring, yang menyambar ke kayu jendela, hingga semua orang menjadi kaget. Suara panah itu diikuti teriakan-teriakan dari banyak orang, disusul, pula hujan anak panah. Teranglah itu suaranya satu pasukan tentara, entah berapa besarnya. Kemudian terdengar lagi teriakan-teriakan jangan kasih lo bos semua pemberontak KHU Chie Kie menjadi gusar sekali. Pastilah kawanan anjing Kim itu sudah bersekongkol sama pembesar negeri katanya sengit. Pastilah pembesar di Kihin ini yang datang untuk menawan kita. Mari kita menerjang turun kata Ong Chie panas hatinya. Kita lambrak mereka. Cek Taitong justru berteriak-teriakko celaka ular-ular. Orang semua kaget, berkhawatir dan gusar sekali sekarang mereka mengerti, untuk pertempuran ini, Wanyenleh dan Ouyanghang sudah melakukan persiapan, bahkan mereka berlaku curang dan hina. Melihat semua itu, Angcit Kong segera mengasih dengar suaranya kita dapat melawan panah, tidak dapat kita melawan ular, dapat kita menyingkir dari ular, tidak dapat kita menyingkir dari panah. Maka itu, semua lekaslah mengangkat kaki. Di atas wubungan, Ciu Pek Tong mencaci kalang kabutan. Dia telah menyambuti dua batang anak panah dengan apa ia menangkis setiap anak panah lainnya yang menyambar-nyambar ke arahnya. Lauteng yang ia lau terkurung air di tiga penjuru dan tentara negeri dengan menggunai perahu. Tahu perahu kecil telah datang dari tiga penjuru itu sambil mereka menyerang dengan panah, disebabkan kabut tebal, mereka tidak berani datang terlalu dekat. Kita menuju ke barat, kita ambil jalan darat terdengar pula suara Cip Kong. Dalam kekacauan itu, dengan sendirinya pake menjadi komandan di antara rombongan orang gagah itu, semua orang telah mendengar perkataannya itu, semua lantas turun dari lauteng. Kembali mereka rapah-repeh, sebab kabut masih tetap tebal dan di jarak satu kaki, sukar mereka melihat satu pada lain. Di saat seperti itu, mereka melupai permusuhan, bahkan mereka berjalan sambil saling tuntun. Kahu Cie Kie bersama Ong Cie It, dengan pedang di tangan masing-masing berjalan di paling depan. Mereka memutar rapat pedang mereka dalam jurus yang kiam hapek, sepasang pedang bersatu padu. Kue E Cheng menuntun Ang Cip Kong dengan tangan kanannya, tangan kirinya dipakai bergedangan dengan lain orang ia justru kena memegang tangan yang halus dan lunak. Itulah tangannya O E Ye Yong, maka ia terkejut. Dengan lantas ia melepaskan cekalannya. O E Ye Yong terdengar berkata, siapa menghendaki kau memperhatikan aku dingin suaranya itu. Ketika itu terdengar seruannya Kahu Cie Kie, lekas kembali di depan kita, semuanya ular. Ang Cip Kong bersama O E Ye Yong Su berada di paling belakang, terdengarlah suara ular yang berisik sekali, sedang baunya yang memuakan lantas menyambar hidung O E Ye Yong tidak tahan, ia lantas muntah O E Ye Yong Su menyambar putrinya, untuk dipeluk. Orang semua bingung panah hebat masih dapat ditangkis tetapi barisan ular berbisa itu. Di saat berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan dingin dari satu orang, si luman perempuan cilik mari serahkan tongkat bambumu pada si buta orang mengenali, itulah suaranya Kua Tin Oke. Mendengar suara itu, O E Ye Yong Su dan O E Ye Yong lega hatinya si nona tidak menghiraukan yang ia dicaci sebagai siluman perempuan cilik, ia lantas menyerahkan tongkatnya. Kua Tin Oke menyambuti tongkat sambil ia berkata semua orang mari mengikuti si buta menyingkir dari sini. Hui Tian Pian Hok ada orang kihin asli, ia mengenal baik kampung halamannya itu, meski benar matanya buta, kabut tidak menjadi rintangan untuknya. Ia sekarang cuma mengandalkan kupingnya, akan mendengar suara ular. Maka itu, Is Memasang Kuping akan mencari tahu di mana tidak ada suara panah atau ular. Ia memang ketahui di sebelah barat ada sebuah jalan kecil, justru dari sana tidak terdengar suara apa-apa. Demikian dia dengan dingkluk-dingkluk ia menuju ke barat itu. Jalanan kecil itu ada jalanan yang tak terpakai umum, sudah beberapa tahun ini di sana juga tumbuh pohon bambu, maka itulah sebuah jalan mati. Maka juga dengan lantas mereka terintang pehon pohon bambu. K.H.U.C.Y.E.K.Y.E. bersama Ong C.Y.E.T. menggunai pedang mereka merobohkan setiap pohon yang menghadang, di belakangnya, semua orang lainnya mengikuti mereka. Ciusu siok kau di mana tanya magiok. Lekas kemari. Pek Tong duduk berdiam di alas wuungan, ia mendengar panggilan itu, tetapi ia jari sama ular, ia berdiam saja. Sesudah berjalan belasan tombak, orang telah berhasil melewati rujuk bambu itu. Di situ terlihat nyata sebuah jalan kecil. Di sana suara ular tidak terdengar nyata, sebaliknya seruan-seruan tentara agak semakin nyaring. Rupanya ada rombongan tentara yang mencoba jalan mutar untuk memegat. Semua orang tidak takut sama tentara negeri. Bahkan laut Ciehian lantas berkata, Cek Sute, mari kita maju bersama, kita mampusi beberapa pembesar anjing itu. Baik menyambut Taito. Maka keduanya lantas maju di depan, mereka menangkis setiap anak panah. Orang maju terus, maka tidak lama kemudian, tibalah mereka di jalan besar. Di sini mereka disambut hujan yang lebat dan guntur yang menulikan kuping. Turunnya hujan menyebabkan kabut tersapu habis. Benar cuaca tetap gelap tetapi sekarang mereka dapat melihat samar-samar satu pada lain. Marah bahaya telah lewat, cuan tuan, persilahkan berkata kuatin oke. Artinya ia mempersilahkan orang mengambil jalan sendiri-sendiri. Ia pun membayar pulang tongkatnya Oe Ye Yong, seorang diri. Ia bertindak ke timur tanpa berpaling lagi. Suhu Kue E Cheng memanggil. Kau bawa Ang Lo Oh Yap ke tempat yang sunyi, untuk dia berobat, berkata guru itu. Setelah beres kau pergi ke dusun Kua Kichun mencari aku. Baik, suhu menyahut seng murid. Oe Ye Yong Su menyambut sebatang panah yang melayang ke arahnya. Ia bertindak ke depan Tin Oke Seraya berkata, Jikalau bukannya hari ini kau telah menolong jiwaku, sebenarnya tidak sedih aku menjelaskan kepadamu. Belum habis kata-kata itu, Tin Oke sudah berludah hingga ludahnya itu mengenai hidung orang. Dia berkata dengan sengit, berhubung dengan kejadian ini hari maka kalau nanti aku menutup mata, aku tidak mempunyai muka untuk menemui ke enam saudara angkatku. Oe Ye Yong Su gusar sekali, ia lantas mengayun tangannya. Kalau Tin Oke kena dihajar, pasti terbanglah jiwanya. Tapi Kue E Cheng berlompat maju, ia mewakilkan gurunya menangkis. Terpisahnya Oe Ye Yong Su dan Kue E Cheng belasan tindak tidak keburu si anak muda menolongi gurunya, akan tetapi Oe Ye Yong Su batal menyerang, dengan perlahan-lahan dia mengasih turun tangannya, untuk ditarik pulang, lalu sambil tertawa lebar dia berkata, Kamu kira aku Oe Ye Yong Su orang macam apa? Maka dapat aku berpandangan serupa sebagai kamu. Ia lantas memutar tubuhnya kepada putrinya Seraya berkata, Yang Cie, mari kita pergi. Ia juga berpaling kepada Ang Cie Kong, untuk menjurah, habis mana, dengan hanya satu kali berkelebat, ia sudah lantas memisahkan diri beberapa tombak jauhnya. Mendengar suaranya Oe Ye Yong Su itu, Kue E Cheng melengat. Ia menjadi ragu-ragu. Tapi ia tidak dapat memikir lagi justru itu, dengan suara berisiknya, terlihat tibanya satu pasukan serdadu untuk menerjang mereka. Coan Chin Lyok Su lantas maju, guna menyambuti terjangan, untuk membalas menghajar. Oe Ye Yong Su sebaliknya tidak sudi berkelahi, ia menghampirkan Ang Cie Kong tangan siapa ia pegang untuk ditarik, sambil ia berkata, Saudara Cie, mari kita pergi ke depan untuk minum beberapa cangkir arak. Nanti kita bicara di sana. Cie Kong setuju sekali dengan ajakan itu. Bagus-bagus sahutnya, terus ia mengikut, maka sebentar kemudian, mereka berdua sudah menghilang di tempat yang gelap. Kue E Cheng membiarkan gurunya itu pergi, sekarang ia hendak membantui gurunya yang tertua justru itu, serangan tentara kembali datang ia tidak berniat mencelakai banyak orang, maka ia menggunai tangan kosong merobohkan siapa yang berada paling dekat dengannya. Di dalam kekalutan itu lalu terdengar suara nyaring dari K.H.U.C.Y.E.K.Y.E.B.R.nai. Itulah disebabkan di antara tentara negeri ada orang-orangnya Wanyen Lieh, ialah kawanan Tiat Elang Pang dari Hyo Chian Jin, maka mereka itu tidak selemah serdadu negeri, hingga mereka tidak gampang-gampang dapat dipukul mundur. Kue E Cheng berkhawatir untuk gurunya yang paling tua, ia lantas memanggil-manggil, Toa Suhu Toa Suhu Toa Suhu di mana tapi suaranya itu tidak mendapatkan jawaban. Ketika itu O.E.Y.E.Y.E.Y.E.B. berdiri menyender di sebuah pohon ia tidak mengikuti ayahnya. Habis menyambut, pongkatnya dari Tin O.K., pikirannya kusut. Ia telah melihat ayahnya diludahi tertua dari K.H.L.M.C.T.K.I., ia masgul bukan main impiannya yang manis telah menjadi seperti buyar. Maka juga ia berdiam saja menyaksikan tentara negeri lewat di dekatnya. Tapi selagi ia berdiam, Ia mendengar teriakannya Tin O.K. Ia terkejut. Tanpa mirasa, ia berlompat, akan lari ke tempat dari mana teriakan itu datang. Ketika ia sampai, tepat ia melihat Tin O.K. rebah di tanah dan seorang punggawa mengayun golok panjangnya ke punggung si buta itu. Tapi opsir itu tidak berhasil membinasakan jago Kang Lam itu. Tin O.K. dapat berkelit dengan menggulingkan tubuh, terus ia bangun berduduk seraya membalas menyerang. Opsir itu menjerit dan roboh pingsan. Tin O.K. mencoba bangun pula, tetapi ia gagal, rupanya ia terluka, baru ia melempangkan tubuh, kembali ia roboh. E.Y. Yong lari menghampirkan, ia melihat kaki orang terkena panah. Ia mengulur tangannya, untuk memberikan bantuannya. Kuat Tin O.K. rupanya mendapat tahu siapa yang menolongi ia, ia menarik tangannya hingga terlepas, tetapi ia kembali jatuh, sebab sebatang panah menyambar kaki yang lain. Untuk apa berlagak menjadi N.H.Y. Yong atau Ho Han? kata O.Y. Yong dengan mengejek. Ia lantas menotok dengan ilmu totoknya Lan Hoa Hut Hia Chiu, ia menotok jalan darah di pundak si buta, atas mana jago Kang Lam itu tidak berdaya lagi, dia lantas bisa dipegangi untuk tidak jatuh pula. Dia masih mau berontak tetapi dia gagal, separuh tubuhnya tidak dapat digeraki lagi. Hanya sambil terpaksa dia membiarkan dipepa yang pergi, mulutnya mencaci kalang kabutan. Belasan tombak jauhnya O.Y. Yong membawa pergi gurunya Kwe E. Cheng itu, lalu ia singgah di sebuah pohon, untuk beristirahat. Di sini ia terlihat sejumlah serdadu, mereka itu lantas menyerang dengan belasan batang anak panah. Terpaksa ia maju, untuk menangkis mundur serangan itu. Tin Oke Ia biarkan senunyi di belakang pohon. Jago Kang Lam itu mendengar suara datangnya anak-anak panah, ia tahu O.Y. yang lagi berkelahi untuk menolongi padanya, pikirannya menjadi berubah, maka itu ia berhenti mencaci, ia berkata jangan kau perdulikan aku pergilah kau lari sendiri sekarang. Ia bicara dengan perlahan. Hektometer bersuara si Nona. Aku justru hendak menolongi kau. Aku mau lihat, apa dayamu menolaknya. Keduanya menyingkir ke belakang tembok Kate di dekat situ. Penyerangan telah terhentikan, tetapi O.Y. yang dibikin capai sekali oleh tubuh yang berat dari kuatin Oke, maka itu dengan nafas sengal-sengal ia menyender di tembok itu. Habislah sudah kata Tin Oke sambil menghela nafas. Ia seperti putus asa. Di antara kita, Budi telah habis semuanya, maka kau pergilah semenjak ini anggap saja aku si Bula Shikwa sudah mati. O.Y. yang berkata dengan dingini terang-terang kau belum mati, mengapa kau menganggap dirimu sudah tidak ada di dalam dunia ini jikalau kau tidak mencari aku untuk membalas sakit hati, nanti aku yang mencari padamu. Dengan mendadak si Nona menotok dua kali dengan tongkatnya, dua-duanya di jalan darah Wilietiong ditekukan dengkul. Tin Oke tidak menyangka sama sekali, segera ia roboh mendelepok di tanah. Di dalam hatinya, ia lantas mencacisi Nona. Ia tidak tahu Nona itu hendak menyiksa bagaimana atas dirinya. Ia memasang kuping, ia mendengar orang telah berjalan pergi. Ketika itu suara pertempuran terdengar semakin jauh, rupanya Cho An Chin Liu Chu telah berhasil menghajar tentara negeri. Hanya sekarang Tin Oke mendengar suaranya Kue E Cheng memanggil-manggil. Toa Suhu suara itu makin lama makin perlahan. Itulah tanda yang Kue E Cheng telah pergi mencari kelain jurusan. Lagi sekian lama, sunyilah di sekitarnya. Cuma di kejauhan terdengar keruyuknya ayam-ayam jago. Inilah yang terakhir aku mendengar keruyuk ayam, pikir ketua Kang Lam Cip Ko Ai ini. Kalau besok pagi ayam berbunyi di sekitar Kola Ki Hin, aku kuatin oke aku bakal tidak mempunyai kuping untuk mendengarnya lagi. Pengah ia berpikir itu, ia mendengar tindakan kaki dari tiga orang. Tindakan kaki yang satu enteng sekali yang dua sangat berat. Ia lantas menduga kepada Oe Ye Yong. Dugaan ini nyata tidak meleset. Ini to'aya kata si Nona, lekas gotong padanya. Kata-kata itu dibarengi sama Toto Kan, membebaskan jago Kang Lam itu, yang merasa tubuhnya lantas diangkat dinaiki di alas balai-balai, untuk digotong pergilah berdiam saja. Ia merasa heran, hendak ia menanya, tetapi ia kata nanti disenggapi si Nona. Mendadak seorang yang jalan di sebelah depan, menjerit kesakitan. Rupanya orang itu dihajar si Nona, yang terdengar berkata bengis jalan lekas kamu semua tukang mengganggu rakyat, tidak ada satu dari kamu yang baik lalu yang di belakang pun menjerit. Terang sudah, dia telah menawan dua serdadu untuk menggotong aku, Tin Oke berpikir. Benar dia pintar, dia mendapat pikiran semacam ini. Tin Oke menggigit rapat giginya alas dan bawah. Ia menahan sakit hebat sekali disebabkan rasa nyari yang dasyat di kedua kakinya yang terpanah tadi. Ia malu kalau ia merintih dan si Nona nanti mengejeknya. Ia merasa bahwa ia dibawa di jalanan yang sukar, yang turun dan naik. Kemudian ia merasa ada cabang-cabang pohon yang melanggar mukanya. Jadi mereka berada di tempat yang pepohonannya lebat. Dua tukang gotong itu tetap berjalan tidak tetap saban-saban mereka terhuyung, tandanya mereka letih sekali. Mereka jalan terus karena tongkat si Nona seperti tidak mengenal kasihan. Tin Oke menduga ia telah dibawa pergi sekira 30 li. Ia percaya hari sudah tengah hari. Pakainya kuyuk bekas ditimpa hujan tetapi sekarang pakaian itu sudah hampir kering tersorot matahari dan terkena angin. Lalu ia mendengar suara tonggeret dan anjing, juga nyanyiannya si petani pria dan wanita suasana tenang sekali, beda dengan tadi di waktu terjadi pertempuran kacau. Oe Ye Yong membeli buah labu dan masak itu dengan nasi. Ia makan satu mangkuk, yang semangkuk lagi ia letaki di depan kuatin Oke. Aku tidak lapar kata jago kang lam itu. Kakimu sakit, apa kau kira aku tidak tahu kata si Nona? Apa sih lapar atau tidak lapar? Sengaja aku hendak membuat kau merasai sakit, baru aku akan mengobatimu. Tin Oke gusar, ia menjeblok dengan mangkuk labunya. Si Nona tertawa dingin, satu serdadu sebaliknya menjerit kesakitan, sebab ia bisa berkelit dan si serdadu tidak. Buat apa menjerit-jerit kata si Nona? Kau tahu, kuatai hiap membagi sayur labu padamu kau tidak tahu. Terima kasih lekas bikin bersih. Serdadu itu takut, ia lapar dan kesakitan, ia lantas bekerja memunguti, ia dahar itu. Ia kesakitan karena mukanya yang kena sayur panas itu. Bab 72. Mulut si Tolol. Tin Oke mendongkol bukan main, ia mendongkol dan bergusar tanpa dapat melampiaskan itu. Ia duduk separuh menyender, mukanya menyeringai. Ia berniat mencabut anak panah di kakinya itu, ia tidak berani. Ia khawatir nanti darahnya menyembur dan ia sukar menyumbatnya. Memang celaka kalau si Nona tidak menolongi ia membalut lukanya itu. Dengan terpaksa, ia menutup mulut. Lekas ambil air dingin menitah si Nona bengis. Lekas. Perintah itu dibarengi sama tamparan nyaring ke muka serdadu yang diperintah itu. Tin Oke mendengar itu, ia pikir. Hebat ini siluman perempuan. Kalau dia tidak bicara, tidak apa asal dia membuka mulutnya, tentulah orang bercelaka. Ambil pisau memerintah pula si Nona. Kau potong ujung bajunya kuatai hiap di dekat lukanya itu. Perintah itu dilakukan satu serdadu. Orang syikwa, kalau benar laki-laki, jangan kau menjerit kesakitan kata si Nona. Jangan kau membuat nonamu mendongkol, nanti dia tidak mau memperdulikan lagi padamu. Memangnya siapa yang kesudian kau memperdulikannya kata Tin Oke Sengit. Lekas kau pergi, jauh-jauh tapi belum ia bicara habis. Mendadak ia merasakan pahanya sangat sakit. Orang telah memegang gagang panah, bukan panah itu dicabut hanya ditusukan sakit. Dan kaget, sebelah tangannya melayang. Lagi sekali ia merasakan sakit, kali ini pada tangannya, sebab pada tangannya itu dibelesaki anak panah. O-Eye yang mencabut anak panah dan menyerahkan itu pada si terluka. Jikalau kau bergerak lagi satu kali, aku akan gaplok padamu. Terdengar pula suara si Nona. Tin Oke sangat mendongkol tetapi ia berdiam. Ia tahu, si Nona berbuat apa yang dia katakan sekarang ini. Ia bukan tandingan Nona itu sungguh hina kalau ia sampai digaploki O-Eye Yong. Dengan muka merah padam, ia menutup mulut. Ia mendengar orang membeset beberapa kali pada potongan bajunya, ia merasa lukanya dibalut keras sekali, guna mencegah keluarnya darah. Habis itu ia merasakan dingin si nona lagi mencuci lukanya itu. Ia menjadi haran. Kalau dia mau bikin aku celaka, kenapa dia menolongi? Kalau dia mau mendongi aku hektometer-hektometer ayah dan anaknya ini, siluman-siluman dari Toho Atu, benarkah mereka suka mendongi aku? Boleh jadi dia lagi menggunai akal jahatnya di lain saat? Oh Eye Yong sudah selesai mengobati. Pin Oke segera merasakan sakitnya berkurang sebagian besar. Ia tidak tahu Oh Eye Yong telah memakai obat Siow Ho Antan dari Toho Atu, obat mustajab. Nomor satu untuk luka-luka setelah itu, ia merasakan lapar, perutnya berbunyi keruyukan. Aku kira laparmu lapar Paisu, kiranya lapar tulen kata si nona mengejek, tertawanya dingin. Baiklah, mari kita berangkat. Ia bukan mengasih makanan, ia mengajak pergi. Pula ia telah mengayun tangannya, maka kedua serdadu tukang gotong itu kembali merasa sakitnya tongkat dari partai pengemis. Mereka ini menggotong pula orang yang luka itu, yang mereka diperintah memanggilnya To'aya atau Tuon Besar. Kali ini orang berjalan kira empat puluh li, seng maghrib telah mendatangi, burung-burung gagak pada berbunyi berisik sekali. Entah ada berapa ribu gagak di situ. Tin oke kenal baik kota Ki Hin, maka taulah ia yang ia telah dibawa ke dekat Tia Chiangyo, kuil di mana ada dipuja Tia Chiangong Gan Chiang si tombak besi, panglima perang yang kesohor di jaman Gergotai. Di samping kuil itu ada sebuah menara besar, yang sudah semenjak lama menjadi sarang gagah. Penduduk menyangka burung itu burung malaikat, mereka tidak berani mengganggu, maka juga, makin lama burung hitam itu jadi makin banyak. Ah, hari sudah gelap di mana di sini kita mencari pondokan berkata si Nona. Tin oke lantas berpikir, kalau kita menumpang di rumah penduduk ada kemungkinan rahasia nanti bocor dan tentara negeri bisa datang untuk melakukan penangkapan. Dan karena ini, ia menyahuti, di sebelah depan, tidak terlalu jauh, ada sebuah kuil tetua lainnya. Si Nona tidak menjawab, hanya ia kata bengis, apakah bagusnya burung gagak untuk dipandang? Memangnya kamu belum pernah melihatnya? Lekas jalan kedua serdadu lantas berjalan pula, kesakitan dan ketakutan dan lelah sekali. Tidak lama sampailah mereka di Tia Chiangyo. Kuatin oke mendengar Oe Ye yang menolak pintu. Segera hidung mereka tersampok bau kotoran gagak. Itulah tanda yang kuil itu sudah lama tertinggal kosong dan tidak terurus. Ia tadinya menduda Nona itu bakal mengerutu karena kuil kotor, tidak taunya si Nona tidak memperdulikannya. Ia lantas mendengar kedua serdadu diperintah menyapu kotoran dan kemudian masak air. Oe Ye Yong sendiri mengganti obatnya si Jago Kang Lem, habis itu baru dia sendiri pergi mencuci muka dan kaki. Tin oke merebahkan diri di ujung meja. Belum lama, terdengarlah suara si Nona, perlu apa kamu memandangi kakiku? Memangnya kakiku dipertontonkan kepada kamu. Awas, aku nanti korek bijai matamu. Kedua serdadu itu ketakutan, mereka menjatuhkan diri dan mengangguk-angguk hingga jidatnya nyaring mengenai lantai. Bilang, perlu apa kamu mengawasi aku mencuci kaki si Nona bertanya pula. Maafkan, Nona, kata satu serdadu sambil mengangguk pula. Sebenarnya hambamu melihat kaki Nona bagus-bagus sekali. Celaka betul, pikir Tin oke. Sampai ini waktu mereka masih main gila entah mereka bakal dikeset kulitnya dan dibetot otot-ototnya atau tidak oleh si Nona. Tapi Oeyeyong tertawa, katanya, Macam tolol sebagai kamu masih mengetahui apa yang bagus dan apa yang tidak? Hektometer. Dan satu serdadu jumpalitan, karena dihajar tongkat si Nona setelah itu kedua serdadu itu pergi bersembunyi di belakang. Tin oke berdiam saja, ia ingin ketahui apa bakal terjadi pula. Oeyeyong berjalan mondar-mandir, kemudian terdengar ia mengoceh seorang diri, Ong Tia Chi yang gagah luar biasa, di akhirnya ia toh kepala terpisah dari tubuhnya. Apakah artinya seorang Nghiong? Apakah artinya seorang Ngohan? Ah, tombak besinya ini tentulah tombak karatan. Di masa mudanya, sebelum matanya buta, Tin oke bersama Han Pok Yee dan yang lainnya pernah memainkan di Kulilonggan Chiang ini, meski mereka masih kecil, mereka pernah bergantian mencoba mengangkat tombak besi itu, maka itu mendengar perkataannya Nona itu, ia menyahuti, sudah pasti tombak itu tombak besi, bukannya tombak palsu. Ah berkata si Nona, yang terus mengangkat tombak itu. Beratnya tombak ini kira-kira 30 kali aku telah membuat tongkatmu hilang, aku belum sempat menggantinya, karena besok kita bakal berpisah, untuk pergi masing-masing, sebab kau tidak mempunyai senjata, baiklah kau ambil tombak ini untuk dipakai sebagai gantinya tongkat. Tanpa menanti persetujuan Oe Yee yang pergi membikin patah ujung tombak yang tajam, lalu ia menyerahkan tombak yang tinggal gagangnya itu, yang menjadi semacam toye atau tongkat. Tin oke berduka ketika ia mendengar si Nona memilang besok mereka bakal berpisahan sekarang ini ia sebatang kera. Pula aneh, setelah berkumpul seharian itu sama si Nona, ia sekarang merasa berat untuk berpisahan. Ia memegangi tombak itu, yang antap beratnya, ia merasa senjata itu cocok untuknya. Ia pun berpikirilah memberikan senjata kepadaku, nyata ia tidak bermaksud jahat. Lalu ia mendengar si Nona berkata kepadanya, inilah obat si Awu Antan bikinan ayahku obat ini ada fakadahnya untuk keluh kamu. Kau membenci kami ayah dan anak terserah kepadamu untuk memakainya atau tidak. Tin oke merasakan tangannya dijejalkan sebuah bungkusan, ia menyambuti itu dan memasukinya perlahan-lahan ke dalam saku nyala tidak dapat memilang suatu apa. Lam mengharap si Nona masih. Berkata-kata pula, tapi apa yang ia dengar hanya ini, nah, sekarang tidurlah lalu sunyi segala apa. Jago Kang Lam ini merebahkan dirinya, tombaknya diletaki di sisinya. Tidak bisa ia lantas tidur pulas. Ada saja pikiran yang menyandingi padanya. Lam mendengar suara gagak yang berisik, suara mana makin lama makin reda, lalu sunyi segala apa. Mengenai si Nona, ia merasa orang tidak tidur hanya duduk terus, duduk tanpa berkutik. Adalah kemudian, terdengar Nona itu mengatakan seorang diri, suaranya perlahan, bersenandung. Dia membacakan syairnya Engkau, yang Tin Oke tidak mengerti maksudnya. Hanya jago Kang Lam ini merasa suara orang sedih, hingga ia menjadi terharu. Tidak lama dari itu barulah si Nona bergerak. Rupanya dia merebahkan diri. Kemudian lagi, suara napasnya menjadi perlahan lalu berhenti. Tin Oke merabai tombak di sisinya. Kesunyian membuatnya ia berpikir. Di depan matanya lantas bagaikan berpeta cucong lagi membaca kitab bututnya dan Hon Pok Ye dan Cho An Kim Hoat seperti lagi menarik-narik kumis patung malaikat. Lam merasakan seperti bermimpi bersama Lam Hie Jin dan Tio Aseng tengah saling menarik tombak besi itu, sedang siau weng, sananya, baru berumur 4 atau 5 tahun, dua kuncirnya ngacir, selagi dia tertawa hahaha hi hi, kuncirnya itu memain dengan benang merahnya. Hanya sekejap segala apa menjadi gelap. Lenyap segala pertanyaan itu sebaliknya, timbulah hawa amarahnya, muncul kebenciannya yang hebat terhadap si Nona. Maka ia berbangkit, sambil membawa tombaknya, ia berindap-indap mendekati si Nona. Lam mendengar suara napas yang enteng, bukti bahwa Nona itu lagi tidur nyenyak. Jikalau aku hajar dia, dia akan mati tanpa merasa, pikirnya jago ini, yang pikirannya seperti was-was itu. Tanpa bersikap begini, karena Oeyelaw sia sangat koson, mana bisa aku menuntut balas? Anaknya ini, lagi tidur, inilah ketika yang baik pemberian Tian biarlah tongsia merasakan enaknya orang kematian anak. Cuma sebentar ia berpikir begitu, atau ia ingat pula, anak ini pernah menolongi jiwaku, dapatkah aku membalas kebaikan dengan kejahatan? Ah, biarlah habis membunuh dia, aku pun membunuh diri di sampingnya, guna membalas budinya. Cuma bersangsi sebentar, Tin Oke segera mengangkat tombaknya lah telah pikir pula, aku kuatin Oke seumurku aku jujur dan pemurah, selama beberapa puluh tahun dari hidupku, tidak pernah aku melakukan apa-apa yang tidak pantas sekarang aku dapat kembali ke kampung halamanku, meski mati, tidak ada yang dibuat sesalan lagi. Tepat sekali ia mengerahkan tenaganya, mendadak ia mendengar suara tertawa nyaring dari kejauhan, suara itu menyeramkan, membangunkan bulu Roma. Oe Ye Yong terbangunkan tertawa itu, ia terus berlompat. Maka kagetlah, ia menyaksikan kuatin Oke lagi mengancam ia dengan tombaknya Ong Gan Cian itu tapi ia berteriak. Aoyang Hong, Tin Oke kecele. Tidak dapat ia meneruskan serangannya itulah pun segera mendengar suara bicaranya beberapa orang, yang terus mendatangi ke arah kuil. Setelah itu, ia mendengar tindakan kaki, mungkin dari 3 sampai 40 orang, terdengarnya di depan dan belakang kuil, di kedua samping. Setelah mendengari sekian lama, Tin Oke berkata dengan perlahan, terang mereka datang kemari karena mereka mendapat dengar suara burung gagak. Mari kita sembunyi Oe Ye Yong setuju, ia memberikan penyahutannya. Tin Oke menuntun tangan orang untuk diajak pergi ke belakang tapi di pintu pendopo bagian belakang itu, ia mengutuk kedua serdadu tadi. Pintu itu dikuncikan mereka itu sedang begitu, di depan terdengar suara. Pintu ditolak, jadi untuk mereka, tidak ada tempo untuk pergi keluar. Mari kita bersembunyi di belakang patung, katanya Oe Ye Yong menurutlah pun tidak melihat lain tempat sembunyi. Baru mereka memernahkan diri Tin Oke mencium bau belerang, maka taulah ia yang orang telah menyalakan api. Paduka Yang Mulia Cao Wang, lalu terdengar suaranya Aoyang Hong. Kali ini dalam pertempuran Dian Lelau kita tidak memperoleh hasil tetapi kesudahannya kita telah memberi hajaran juga kepada semangatnya musuh Cao Wang atau Wanyan Lieh, tertawa. Di dalam segala hal aku mengandal kepada Sian Seng, ia kata. Begitu juga di lain hari, dalam urusan mengambil kitab di Tia Chiang Pang, aku mengharap sangat bantuan Sian Seng. Itulah pasti kata Aoyang Hong. Sebenarnya, kalau bukan paduka Yang Mulia telah mengalami bahaya besar ini, siapa menyangka kitabnya Gak Bubok itu adanya di puncak Tia Chiang Hong? Beberapa budak Sian Seng telah menolongi jiwanya anakku, aku berterima kasih sekali, berkata pula Cao Wang si pangeran Kim. Aku telah kirim mereka ke kota raja, untuk di sana mereka dirawat seumur hidupnya. Itu semua menandakan kebaikan paduka Yang Mulia, kata Aoyang Hong tertawa. Hiu Pang Chu telah menjadi gusar dan pulang ke gunungnya, kemudian Wang Yan Lieh berkata pula, di sana pasti dia bakal melakukan penjagaan kuat sekali, maka itu Sian Seng ada mempunyai akal apa untuk mendapatkan kitabnya Gak Hui itu. Paduka Yang Mulia mempunyai banyak orang pandai, apakah artinya satu partai Tia Chiang Pang berkata si Tok. Biarnya Hiu Chian Jin lihai. Aoyang Hong merasa sanggup untuk melayani di alalan tes tertawa kering. Lalu terdengar suaranya Nyo Chu Ong, Feng Lian Hou, Si Tong Tian dan lainnya, yang mengumpak-umpak si Tok, sebaliknya Hiu Chian Jin tidak dipandang mati sama sekali. Setelah itu terdengar suaranya seorang muda, Chuong Tuan, kata-katamu tidak tepat. Hiu Pang Chu lihai sekali, aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Aku percaya, selain Ouyang Sian Seng, tidak sanggup menandingi dia. Tin Oke mengenal suaranya Yo Kang, hatinya panas sekali. Perkataannya Yo Kang itu membuat Nyo Chu Ong semua kecelai dan malu. Hiu Chian Jin si tua bangka seperti ampas, sekalipun Kue E Cheng si bocah dia tidak dapat mengalahkannya. Hanya tiba-tiba terdengar suaranya Leng Tau Siang Jin. Kepandayan dia itu biasa saja. Mendengar itu, Aoyang Hang tertawa dingin. Kalau begitu, dapatkah Sian Jin mengalahkan Kue E Cheng ia tanya. Diam-diam orang tertawa. Mereka ingat peristiwa itu hari di Cihantong di istana di mana Leng Tau Siang Jin telah dibikin terlempar dari dalam air tumpah. Bukan aku memandang rendah kepada Siang Jin, berkata pula Aoyang Hong. Orang dengan kepandayan sebagai kau, meski kau belajar lagi sepuluh tahun, belum tentu kau dapat menjadi tandingannya Hiu Pang Chu. Nama Tia Chiang Sui Siang Pau menggetarkan dua provinsi Lian Ong, hingga sekalipun aku, tidak berani aku memandang enteng terhadapnya lagi sekali. Si Tok tertawa kering. Leng Tau Siang Jin mendongkol bukan main, ia malu, akan tetapi ia tidak berani membuka mulut guna melawan bicara. Mukanya menjadi merah. Kuatin Oke mendengar orang bicara, ia menahan nafas. Lah mengenali semua orang tangguh itu. Kalau tadi ia ingin mati bersama Oe Ye Yang, sekarang. Sebaliknya ia khawatir dirinya dan Si Nona nanti terbinasakan mereka. Habis itu terdengar hamba-hambanya Wanyen Liyah mengatur tatakan untuk Wanyen Liyah bersama Yo Kang dan Oe Yang Hang beristirahat. Aoyang Sian Seng, terdengar suaranya Yo Kang. Di dalam bukunya Sian Kuan Kiam Lem, Bo Ampue melihat ada catatan tentang ilmu untuk memecahkan pukulan tangan besi itu. Aoyang Hang girang mendengar keterangan itu hingga ia berlompat bangun sambil menegasi, benarkah itu? Bo Ampue tidak berani mendusta, kata Yo Kang, yang menyebut diri Bo Ampue, yang terlebih muda. Hanya sayang, bagian pelajaran itu termuat di dalam halaman-halaman yang justru kena dirobek-robek si perempuan Hinagina. Aoyang Hang menyesal sekali. Ia tidak takuti Hyo Chian Jin tetapi kepandayan orang itu ia malui. Maka sayang ilmu memecahkan ilmu silat tangan besi itu telah lenyap dan musnah. Bo Ampue telah membaca itu, bunyinya masih Bo Ampue ingat samar-samar, berkata pula Yo Kang, sayang kepandayan ku tidak berarti dan aku tidak dapat menyelami catatan itu. Di dalam hal ini Bo Ampue mengharap petunjuk Sian Seng, mendengar ini, timbul harapannya Si Tok. Bagus, bagus serunya. Hanya sejenak, ia terus menghela nafas. Kemudian ia kata, keponakanku telah terbinasa di tangannya Oaye Yok Su dan orang-orang Coan Chin Pei. Dengan begitu pek, Susan menjadi tidak ada ahli warisnya lagi. Aku pikir baiklah aku ambil kau sebagai muridku. Yo Kang Girang bukan main. Inilah justru pengharapannya. Tidak ayah lagi, ia berlutut di hadapan Si Tok, untuk Paik Woi. Tin Oake menyesal dan mendongkol bukan main. Dia turunan baik-baik, mengapa sekarang dia mengakui musuh sebagai ayahnya pikirnya? Sudah begitu, mengapa dia juga mengangkat orang jahat sebagai gurnya? Dia tenggelam semakin dalam, mungkin tidak ada harapan untuk ia berbalik pikir. Melihat putranya mengangkat guru, Wanyan Liyah berkata, di sini di tanah asing tidak dapat disediakan hadiah untuk upacara mengangkat guru ini, baiklah itu ditunda sampai lain hari. Aoyang Hong tertawa dan berkata tentang barang permata, di perkcusan telah tersedia cukup, Aoyang Hong cuma mengharap bakat baik dari anak ini, supaya dia menjadi ahli warisku yang berarti. Sian Seng, maaf, berkata Wanyan Liyah. Nio Chu Ong beramai lantas memberi selamat kepada Aoyang Hong, Yo Kang dan Pangeran Kim itu yang pertama karena mendapat murid, yang kedua karena mendapat guru, dan yang ketiga karena putranya mendapat guru pandai. Pengah ramai mereka itu memberi selamat, mereka mendengar seorang berkata-katanya Ring, Sakou sudah lapar, Sakou sudah lapar sekali, kenapa aku tidak diberi makan? Kuatin Oke mendengar suara itu yang ia mengenalinya, ia menjadi haran. Kenapa anak itu berada bersama Wanyan Liyah dan Aoyang Hong pikirnya? Benar terdengar sarannya Yo Kang, yang tertawa. Lekas cari barang makanan untuk si Nona, jangan bikin ia kelaparan hingga nanti mendapat sakit. Tidak lama setelah suaranya Pangeran Muda itu, Sakou terdengar sudah mulai memakan apa-apa sembari makan maka terdengar pula suaranya Saudara yang baik, kau bilang kau hendak mengajak aku pulang, kau minta aku selalu mendengar perkataanmu, tetapi kenapa sampai sekarang aku masih belum sampai di rumahku? Besok kita akan sampai di rumahmu, kata Yo Kang. Sekarang kau dahar biar kenyang dan lantas tidur baik-baik, Sakou berdiam, hanya sebentar. Saudara yang baik, katanya pula, suara apa itu di atas menara? Kalau bukannya burung tentulah tikus, sahut si Pangeran Muda. Aku takut, kata si Nona Tolol. Ah, Nona Tolol, takut apa Yo Kang, kata tertawa. Aku takut setan sahut si Nona. Di sini ada begini banyak orang, mana setan berani datang kemari bilang Pangeran Muda itu. Tin Oke mendengar nyata, suaranya Yo Kang sedikit menggetar dan tertawanya pun tidak wajar. Aku takut setanya si Kate dan gemuk itu, berkata si Nona pula. Hus, jangan ngacobe lo, kata Yo Kang, kembali tertawa. Apa sih si Kate gemuk? Buat apa kau menyebut-nyebut? Hektometer, jangan kau kira tidak tahu, berkata Sakou si Kate gemuk itu mati di dalam kuburan dari nenekku. Maka arwahnya nenek bisa mengusir dia pergi dari pekuburan itu, untuk melarang dia tinggal di dalam kuburan setelah diusir, dia nanti pergi mencari kau. Tutup mulut Yo Kang membentak. Kalau kau terus banyak bacot, nanti aku panggil kakekmu, biar dia nanti membawa kau kembali ke Toho Atsu. Ancaman itu rupanya memakan, Sakou lantas menutup mulutnya. Hai, kau menginjak kakiku tiba-tiba si Tong Tian membentak. Rupanya si Tolol, karena takutnya kepada setan, telah menggeraki kakinya. Pinoke segera berpikirlah percaya dengan si Kate gemuk itu tentulah dimaksudkan Hon Pekie, saudaranya yang nomor tiga saudara itu terbinasa di Toho Atsu, terang dia dibunuh Ho'e Ye Yoksu, maka kenapa setannya hendak mencari Okang lah eran. Sakou memang Tolol tetapi kata-katanya itu mesti ada sebabnya, itu bukannya ocehan belaka. Karena di situ ada banyak musuh, biarnya ia hendak menanyakan si Nona Tolol, tidak dapat ia melakukan itu. Lalu ia ingat kata-kata Ho'e Ye Yoksu selama dian lelau bahwa dia ada manusia macam apa dan bagaimana dia bisa sama pendapat sama mereka. Ho'e Ye Yoksu tidak mau membunuh aku, maka bagaimana dela dapat membunuh kelima saudaraku? Kalau bukan Ho'e Ye Yoksu yang membunuhnya, kenapa adik yang nomor empat memilang dia melihat sendiri Ho'e Ye Yoksu membunuh saudaraku yang nomor dua dan nomor tujuh? Tengah ia berpikir, Tin Oke merasa Ho'e Ye Yong menarik tangan kirinya dan ditelapakan tangannya lantas mencoret beberapa huruf, mulanya huruf Q sama dengan minta, lalu yang lain, satu hal, la lantas membalasi dengan menuliskan pertanyaan, urusan apa itu Ho'e Ye Yong menulis pula, membilangi ayahku selapa membunuh aku. Mengetahui pertanyaan itu, Tin Oke melengaklah tidak mengerti maksud si Nona sedangkan ia berpikir, ia merasakan angin bergerak di sisinya, lalu Ho'e Ye Yong lompat keluar dari tempatnya sembunyi, sambil tertawa, Nona itu kata Au Yang Peau, kau baik. Mendengar suara orang itu, Nyo Chu Ong semua terkejut, dengan serentak, mereka menghunus senjata mereka masing-masing, lantas mereka mengambil sikap mengurung. Di antaranya ada yang berseru, siapa kau O'e Ye Yong tidak takut, ia bahkan tertawa terus. Ayahku menitahkan aku menantikan Nau Yang Peau di sini katanya keras. Perlu apa kamu memikin banyak berisik tidak karuan Nau Yang Hang tertawa. Bagaimana ayahmu ketahui aku bakal tiba di sini? Ia menanya. Ayahku mengerti ilmu bintang dan meramalkan tidak ada apa-apa yang ia tidak tahu. Menyahut si Nona. Asal dia menghitung-hitung menuruti ilmu hitung Bun Ong Kua lantas dia tahu segala apa. Ao Yang Hang tidak menanyakan lagi, meski ia hanya percaya satu bagian dari perkataan si Nona dan tidak mempercayainya yang sembilan bagian. Si Tong Tian sendiri berlaku jardik. Ia sudah lantas pergi keluar kuil, kekelilingan, memeriksa, habis mana, ia masuk kembali dengan hati lega. Ia tidak mendapatkan kawan si Nona sesudah menyimpan senjata masing-masing, orang merubungi Wanyelieh. Oe Ye Yong menghampirkan tempat duduk untuk bersilah di situ. Ao Yang Pau, kau membuat ayahku bersengsara katanya, tertawa. Ao Yang Hang tidak menyahuti. Ia tahu bocah Inlihai mulutnya, kalau ia salah omong, di depan orang banyak itu ia bisa mendapat malu. Maka ia menantikan perkataan lebih jauh dari si Nona. Ao Yang Pau, berkata pula Oe Ye Yong. Ayahku telah terkurung imam-imam dari Chuan Chin kau di dusur Sinteng Tin di Siau Hang Lei, jikalau kau tidak menolongi, dia sukar meloloskan dirinya. Si Tok bersenyum. Mana bisa jadi katanya. Enak sekali kau bicara, Ao Yang Pau berkata. Pula si Nona. Satu laki-laki, dia berbuat, dia bertanggung jawab terang-terang. Kau lah yang membinasakan Tem Chiehian, si imam dari Chuan Chin kau, entah kenapa sekarang itu kawanan imam telah menggerambengi ayahku itu. Sudah begitu muncul juga Elo Obo Antong Chiu Pek Tong, yang mengacau. Ayahku tidak mau mengaku atau menyangkal semua itu, maka juga, habis bagaimana? Di dalam hatinya, Ao Yang Hang Girang. Tapi ia kata, Ayah mulihai sekali, apa yang mereka bisa bikin itu beberapa bulu campur aduk? Sengaja si Tok menyebutnya imam-imam dari Chuan Chin kau itu sebagai bulu campur aduk. Tetapi ayahku juga bukannya menghendaki kau datang sendiri untuk membantui padanya, berkata pula si Nona, hanya ayahku menyuruh aku menyampaikan kepada kau bahwa setelah ia memikirkan susah payah selama tujuh hari dan tujuh malam, ia telah berhasil dengan pemahamannya. Inilah mengenai sebuah kata-kata apakah itu Ao Yang Ihang tanya. Oe Ye Yong menyahuti. Ia membacakan serintasan kata-katasan sekerta. Kuatin Oke dan Wang Yen Lia serta rombongannya tidak mengerti ucapan si Nona itu. Sebaliknya Ao Yang Hang menjadi terkejut. Benarkah Oe Ye Yong Su berhasil memahamkan bagian terakhir dari Kiu In Chin Keng pikirnya. Tapi karena ia seorang berpengalaman, ia tidak mengasih kentara akan kagetnya itu. Ia malah berlagak tenang. Bocah cilik, kau gemar mendustai orang katanya. Kau ngacobelo, siapakah yang mengerti? Ayahku telah berhasil menyalin semua itu, aku melihatnya sendiri, kata Oe Ye Yong. Siapa mendustakan kau? Ao Yang Hang tergoncang ketenangan hatinya. Ia tahu Oe Ye Yong Su sangat cerdas. Memang orang yang dapat memahamkan Kiu In Chin Keng cuma si sesat dari timur itu, tidak ada orang lainnya lagi. Kalau begitu, hendak aku memberi selamat kepada ayahmu katanya. Ia tetap berlaku tenang. Oe Ye Yong bisa menduga kesangsian orang. Ia kata pula, aku telah melihat terjemahan itu, sekarang aku masih mengingatnya. Tidak ada halangannya untuk aku membacakannya. Mengasih kau dengar benar-benar ia membacakan, kalau tubuh bergerak, kalau tubuh berat seperti ketindihan barang, atau kalau tubuh enteng seperti hendak terbang, atau tubuh terikat, atau panas atau dingin, atau girang atau bergelisah, atau kaget, atau sangat girang dan mabuk. Semua itu harus disalurkan menurut ilmu yang di bawah ini, guna memperoleh ketenangannya dan menjadi sempurna. Aoyang Hang sangat tertarik. Memang ilmu itu mesti didapat secara tenang, kalau tidak, orang bisa tersesat dan menghadapi akibatnya yang membahayakan. Ia tidak tahu si Nona menyebutkan terjemahannya di Teng Tai Su jadi Kiu In Chin Keng yang tulen, ia hanya percaya itu sebab ia menganggap masuk di akal. Habis bagaimana sadurannya itu ia tanya. Bagaimana bawahnya itu aku lupa, berkata si Nona. Aoyang Hang bersangsi. Ia tahu Nona ini sangat cerdik, tidak nanti dia lupa. Ia mau percaya orang mendustai ia. Maka ia memikirkan, kenapa si Nona menyebut-nyebut bunyinya kitab itu. Ayah menyuruh menanya kau, Aoyang Peau, kata Oeyeyong pula. Kau menghendaki lima ribu huruf atau tiga ribu. Coba kau menjelaskan dulu, menjawab si Tok. Jikalau kau suka membantu ayah hingga kamu berdua bersama memusnahkan Coan Chin Kau, maka semua lima ribu huruf dari Kiu In Chin Keng akan aku bakal habis untuk kau mendengarkannya. Tanda petik. Aoyang Hang bersenyum. Jikalau aku tidak suka membantu ayahmu, maka ayah mau minta kau tolong membalaskan sakit hatinya saja setelah kau membinasakan Coan Chin Lyok Chu beserta Chiu Pek Tong, akan aku membacakan yang tiga ribu huruf itu, si Tok tertawa. Sebenarnya perhubungan ayahmu denganku tidak erat, mengapa sekarang dia begini menghargai aku? Ia tanya. Ayah membilang, pertama-tama, yang membinasakan keponakanmu itu ialah muridnya Coan. Chin Chichu, maka ayah pikir kau tentunya akan membalaskan sakit hatinya. Yo Kang menggigil sendirinya mendengar perkataan Nona. Ialah muridnya Kha Ujie Kie. Jadi si Nona pasti maksudkan dia. Eh, saudara yang baik, kau kedinginan tanya Sakou kepada pangeran muda itu. Ia melihat tubuh orang bergemetaran. Yo Kang menyahuti sembarangan saja. Kedua, berkata pula Oe Ye Yong. Setelah berhasil memahamkan kitab, ayah lantas bertempur sama kawanan imam itu, ia jadi belum sempat menjelaskan semua. Kitab itu kitab panah dan langka, mana dapat itu dibikin lenyap sekarang ini cuman seorang yang tabiatnya mirip ayahku, maka itu ayah ingin mewariskan itu padamu, nanti baru kau mengajari aku. Kata-kata ini dapat dipercaya, Aoyang Hang pikir. Tanpa penjelasan, biar budak ini sangat cerdas, tidak nanti dia dapat menangkap artinya kitab itu, tapi ia mengutarakan kesangsiannya. Ia kata, mana aku ketahui kau membacakan yang asli atau yang palsu. Kwe benar 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 sekarang kau memberikan ketika untuk aku beristirahat, besok aku nanti pergi menolongi ayahmu itu, berkata Aoyang Hang Ooye Yeong tidak mau mengerti. Menolongi orang kesusahan seperti tolongi orang kebakaran, bagaimana kau bisa menanti sampai besok? Tanda petik. Kalau begitu, nanti saja aku membalaskan sakit hati ayahmu sama bukan? Si Tok tertawa. Ia telah berpikir, di mana kitab sudah ada di tangannya, ia tinggal memaksa saja si Nona memberikan penjelasan kepadanya, nantinya. Akan mendapat mengerti sendiri bukankah bagus ia membiarkan Ooye Yeong dan Cho An Chin Kau bertempur mati-matian? Kuatin Oke memasang kuping orang membicarakan melulu soal kitab, ia tidak mengerti. Ia pun heran untuk tulisannya Ooye Yeong ditelapakan tangannya itu, bilang ayahku siapa yang membunuh aku. Lalu terdengar suara Ooye Yeong pula, bagaimana kalau kau pergi besok pagi-pagi? Dapatkah si Nona agak kewalahan? Tentu si Tok tertawa. Sekarang kau beristirahatlah. Ooye Yeong menurut, akan tetapilah mendekati Sakou. Eh, Sakou ayahku membawa kau ke Toho Atul, tanya. Aku tidak suka berdiam di Toho Atul, hendak aku pulang ke rumah sendiri, menyahut si Tolol. Bukankah ini saudara Shio yang telah pergi ke Toho Atul dan lalu membawa kau pergi? Benar bukan Ooye Yeong tanya pula. Benar. Dia benar-benar seorang baik hati kuatin oke mendengar itu ia heran. Kapannya Yeo Kang pergi ke Toho Atul ia tanya dirinya sendiri. Habis, kemana perginya ayahku Ooye Yeong tanya Sakou nampak kaget. Jangan membilangi aku buron, ia katanya. Kakek bakal menghajar aku. Aku tidak akan memberitahukan, kata Ooye Yeong tertawa. Cuma hendak aku menanya kau dan kau harus menjawabnya dengan baik. Kau jangan membilangi kakek ya. Kakek hendak menangkap aku, buat dibawa pulang. Dia mau mengajari surat padaku. Tentu aku tidak memberitahukan kata Ooye Yeong tertawa pula. Kau bilang kakek mau mengajari surat. Benar. Hari itu di kamar tulis kakek mengajari aku menulis surat. Pula aku diberitah bahwa ayahku orang Syikyok dan namanya entah apa Hong. Benar-benar aku sukar mengingati itu, lantas kakek gusar, dia mengatakan aku tolol hebat sekali. Aku memang juga dipanggil Sakou. Sakou memang tolol, kata Ooye Yeong tertawa manis. Ayah memaki kau, itulah keliru Sakou senang mendengar perkataannya nona ini. Bagaimana kemudiannya? Aku mengasih tahu niatku ingin pulang, kakek jadi semakin gusar selagi begitu, satu budak gagu datang masuk. Ia bicara sama kakek, tangannya digerak-geraki. Kakek kata, aku tidak mau menemui tetamu, suruh mereka pergi kembali budak itu mengundurkan diri, tapi sebentar lagi ia kembali sambil membawa sepotong kertas. Kapan kakek melihat itu, ia lantas menitahkan aku ikut si gagu menyambut sekalian tetamunya itu. Aku melihat si Kate gemuk itu, muak aku melihatnya. Aku mendelik terhadapnya, dia mendelik terhadapku. Tin Okei membayangi halnya itu hari ia dan saudara-saudaranya berkunjung ke Toho Atsu. Keterangannya Nona Tolol ini cocok sama keadaan itu waktu. Mulanya mereka ditolak, setelah cucong menulis surat, mereka diterima. Memang benar, Sakou yang menyambut mereka. Hanya sekarang Hon Pokye telah tidak ada bersama ia, ia menjadi sedih. Apakah kakekmu menemui mereka itu Oey yang bertanya pula. Kakek memerintah aku menemani mereka bersantap kakek sendiri mengundurkan diri. Aku tak senang melihat si Kate gemuk itu, diam-diam aku meninggalkan mereka. Aku melihat kakek di belakang, lagi duduk di batu mengawasi laut. Aku pun turut memandangnya. Di Anah nampak sebuah perahu layar. Lagi mendatangi. Yang duduk di perahu itu ialah bangsa imam. Kuatin Okei berpikir, itu hari kami kabar Choan Chin Pei bakal menyatroni toho itu untuk menuntut balas. Kami lantas mendahului datang guna mengasih kisikan, buat minta dia suka menyingkir untuk sementara waktu, supaya kami yang menemui pihak Choan Chin Pei guna memberikan penjelasan, hanya di pulau itu kami tidak mendapatkan tibanya orang-orang Choan Chin Kau itu kenapa sekarang Sakou memilang dari hal tibanya imam-imam itu yang naik perahu? Bagaimana dengan kakek? Kakek menggapaikan aku. Aku kaget. Aku mengira kakek tidak tahu aku meninggalkan tetamu. Aku takut menghampirkan kakek aku khawatir nanti dihajar. Kakek kata, aku tidak pukul padamu kau kemari, aku menghampirkan. Kakek lantas memilangi aku dia mau pergi mancing dengan naik perahu, maka dia memesan kalau kawanan imam itu mendarat, aku mesti menyambut mereka untuk mengajak mereka masuk dan bersantap bersama-sama rombongannya si keit gemuk itu. Aku bilang bahwa aku pun ingin pergi mancing. Lantas air mukanya kakek menjadi guram. Terpaksa aku gam saja. Kemudian lagi, bagaimana? Kakek pergi ke belakang untuk mengambil perahunya. Aku mendapat kenyataan, wajahnya semua imam itu tak sedap dipandangnya, pantas kakek tidak sudi menemui mereka. Benar, benar apa yang kau bilang? Kapan kembalinya kakek? Apa, kembali? Dia tidak pulang lagi. Tin oke terkejut hingga tubuhnya bergerak. Apakah kau tidak salah ingat? Kemudian lagi, bagaimana Oey yang menanya, suaranya rada bergemetar. Selagi kakek hendak melayarkan perahunya untuk berangkat, mendadak datang sepasang burung besar. Itulah sepasang burungmu. Kakek menggapai kepada kedua burung itu. Mereka itu terbang turun. Ada apa-apa yang diikat di kaki burung, bagus barang itu. Aku teriaki kakek, kakek, kakek kasih aku. Selagi mengecap itu, benar-benar Sakou berteriak-teriak. Sudah, jangan omong saja Ayo Kang membentak. Orang mau tidur. Jangan perdulikan dia, berkata Oe Ye Yong. Kau omong terus. Aku akan bicara perlahan, katanya si Tolol. Dan ia benar memperlahankan suaranya. Kakek tidak meladeni aku, dia menyobek ujung bajunya, dia ikat itu di kaki burung, yang dia lantas lepaskan pergi pula. Oe Ye Yong berpikiri ayah hendak menyingkir dari Chuan Chin Cicu, pantas dia tidak sempat mengambil ikan emas. Hanya panah di tubuhnya burungku yang jantan, siapakah yang memanahnya? Maka ia lantas menanya, siapakah yang memanah burung itu? Memanah burung? Tidak, selagi mengatakan itu, si Tolol melongo. Baik, nah, kau cerita terus. Melihat bajunya robe kakek menyuruh aku pulang untuk mengambil sepotong yang lain. Ketika kemudian aku kembali bersama baju, kakek sudah tidak ada. Perau kawanan imam juga tidak nampak. Cuma baju robek itu ditinggalkan di tanah, Oeyeyong tidak menanya lagi, ia berdiam. Kemana perginya mereka katanya selang sekian lama. Aku melihatnya. Mulanya aku memanggil-manggil kakek dia tidak menyaut. Lantas aku naik ke atas pohon, memandang ke laut. Aku melihat perau kakek di depan perau si imam di belakang. Perau kakek kecil, perau si imam besar. Perlahan-lahan kedua perau itu tak terlihat lagi. Aku tidak sudi melihat pula. Sikit gemuk aku terus berdiam di tepi laut men-men menendangi batu sampai hari sudah malam baru aku pulang dengan mengajak kakek itu serta ini saudara yang baik. Ia menunjuk Aoyang dan Yok Heng Jadi kakek ini bukannya kakek yang mengajari kau surat Ooye yang menegaskan Sakou tertawa. Ya, kakek ini baik sekali sahutnya. Dia tidak mau mengajari aku surat, dia bahkan membagi aku kue. Eh, kakek kuemu masih ada atau tidak? Ada sahut Tau Yang Hang sambil tertawa menyeringai. Ini aku bagi pula padamu. Hati kuatin oke seperti melonjak. Kiranya itu hari Aoyang Hang berada di pulau Toho Atu. Justru itu Sakou menjerit keras, menyusul mana terdengar bentrokan tangan dua kali, tanda dari satu pertempuran, sebagaimana nampak tubuh orang berlompatan. Kau hendak membunuh dia untuk menutup mulutnya? Baiklah kau bunuh dulu padaku. Aoyang Hang tertawa, dia kata, urusan ini dapat ayahmu, maka perlu apa aku membunuh dia? Jikalau kau hendak menanyakannya, pergilah kau menanya sepuasnya. Sakou merintih-rintih kesakitan tidak dapat ia bicara. Entah ia telah ditotok jalan darah apanya oleh si Tok si bisa dari barat. Tidak usah aku menanyakan dia, telah dapat aku menduganya, kata Oeyang. Aku cuma menghendaki dia mengucapkannya sendiri. Budak perempuan, kau sangat cerdik, kata Oeyang Hang tertawa. Kenapa kau dapat menduga itu? Coba kau jelaskan kasih aku dengar. Ketika pertama kali aku melihat keadaan di pulauku itu, menyahut si nona mengasih keterangannya, aku juga menyangka adalah ayahku yang membinasakan Kang Lem Ngor Koh I. Baru kemudian, setelah memikirkannya, aku mendapat anggapan lain. Coba kau pikir, Karya. Bagaimana ayahku dapat membiarkan mayatnya semua orang busuk itu berada di dalam kuburan untuk menemani ibuku? Lagi pula mana bisa jadi ayahku keluar dari kuburan tanpa mengunci pula pintunya? Awoyang Hang menepuk pahanya. Ah, benar, itulah kealpaanku serunya. Anak Kang, benar bukan? Mendengar sampai di situ, Tin Oke merasakan hatinya mau meledak. Sekarang baru ia mengerti kiranya sejak siang siang oe yang telah menduga si pembunuh adalah haoyang hong, si bisa dari barat yang kejam ini serta yok si nona bermaksud baik, ia sendiri yang menyangka keliru titik jadi nona ini barusan keluar dari tempatnya sembunyi melulu untuk membeber duduknya hal guna membersihkan ayahnya. Itulah perbuatan berbahaya sekali. Ia menduga mengetahukan ayahnya, ialah oe yoksu, tentang orang yang membunuh padanya andai kata nona itu menemui bencana. Maka ia jadi sangat berduka dan menyesal. Ah, nona, nona, ia mengeluh di dalam hatinya, bukankah cukup jikalau kau memberitahukan aku siapa pembunuhnya semua saudaraku itu? Kenapa kau bertindak begini rupa kemudian ia ingat tabiatnya sendiri pikirnya sangat sembrono. Kenapa aku berkukuh menuduh itu ayah dan putrinya? Memang, kalau ia memberi keterangan padaku, mana bisa aku gampang mempercayainya? Kuatin oke, oh kuatin oke, kau pantas dihukum pici si buta yang busuk kau memaksa si nona kepada kebinasaannya. Dalam sengitnya, tin oke hendak menghajar dirinya sendiri. Baiklah ia lantas mendengar pula suaranya Aoyang Hong yang menanya si nona bagaimana caranya kau menduga padaku? Tidaklah sukar mener kamu menjawab si nona. Menghajar mati kuda dan mematahkan dacin, itulah. Perbuatan yang di zaman ini cuma dapat dilakukan beberapa gelintir manusia. Hanya mula-mula aku masih menduga lain orang. Ketika Lem Hie Jin hendak menghembuskan napasnya yang terakhir, dengan jari tangannya ia masih dapat mencoret beberapa huruf di tanah yang membunuh aku ialah huruf yang terakhir ini tidak keburu menuliskan lengkap baru pada bagian sampingnya yang merupakan huruf sip yang berarti 10. Aku pikirkan huruf belum lengkap itu Shin namamu tidak memakai permulaan huruf sip itu, maka aku menduga kepada Hiu Chian Jin Naoyang Hang tertawa terbahak-bahak. Hebat Lam Hie Jin katanya. Dia dapat menanti hingga tibamu. Aku melihat keadaannya sewaktu dia mau mati itu, aku menduga dia terkena racun, Oe Ye Yang berkata pula. Karena ini, aku menduga keras kepada orang Si Hyu itu. Bukankah Tia Chiang Pang memelihara banyak kodok dan ular berbisa si Tok tertawa pula. Tia Chiang Pang memelihara banyak binatang berbisa tetapi tidak ada yang luar biasa, ia berkata. Ketika Lem Hie Jin mau mati, bukankah dari mulutnya keluar suara tetapi tanpa dapat bicara? Bukankah ia mati dengan wajah tertawa? Benar sebenarnya dia terkena racun apa? Ao Yang Hang tidak menjawab, hanya ia menanya pula, bukankah tubuhnya meringkuk dan dia bergulingan di tanah, tenaganya besar luar biasa? Benar tidak? Benar bisa semacam itu, aku pikir, kecuali Tia Ciangpang, lain orang tidak memilikinya. Kata-kata yang terakhir ini ada pancingan membangkitkan kemarahan. Ao Yang Hang mengin syafi itu tetapi ia tidak dapat menahan meledaknya kemurkaannya. Ia berseru dalam kemurkaannya itu, orang menyebutnya aku si bisa bangkotan, apakah itu panggilan kosong belaka ia mengetuk lantai dengan tongkat tularnya. Ia kata pula, nyaring, itulah hular di tongkatku ini yang menggiginya dan lidahnya lah yang dicatok itu karena itu, tubuh dia menjadi tidak meninggalkan bekas dan dia tidak dapat bicaratin oke merasakan sesak dadanya hingga hampir ia pingsan. O E Y yang mendengar suara apa-apa di belakang patung, ia dapat menduga, maka ia lantas batuk-batuk guna menyaruhkan suara itu, kemudian ia berkata pula dengan sabar, ketika itu kau telah berhasil membinasakan lima anggota dari kanglam citkoe yang lolos hanya kuat tin oke seorang, yang kedua matanya buta, maka itu menjadi tidak ketahuan siapa yang melakukan pembunuhan hebat itu. Tin oke mendengar perkataan ini, ia mengerti kata-kata itu ditunjukkan kepadanya. Ia pikir ia mengisiki aku untuk jangan seberang bergerak supaya kita berdua tak usah mati secara gelap. Aoyanghang berkata sambil tertawa kering, apakah seorang buta dapat lolos dari tanganku? Hektometer memang sengaja aku meloloskan dia. Kau benar kau membunuh yang lima, kau sengaja mau membuat dia percaya ayahkulah yang membunuhnya supaya dia mengoarkannya, supaya nanti semua orang gagah datang mengetpung ayahku lagi-lagi Aoyanghang tertawa. Itulah bukan pikiranku hanya menyahuti seperti tadi, sepintas lalu. Sungguh suatu pikiran yang bagus luar biasa berkata Ooye Yong. Aku kagum sekali tentu saja itulah pujian ejakan. Kita bicara balik lagi, kata Aoyanghang. Bagaimana maka kemudian kau dapat menduga aku? Aku pikir Hiu Chian Jin itu pernah bertempur denganku di selatan Liang Ou. Dalam keadaan biasa, memang dapat dia mendahului aku tiba di Toho Atu, akan tetapi aku mempunyai kuda merahku, tidak bias. Menjadi dia dapat melawan kudaku itu. Lalu aku ingat suaranya cucong. Di situ ia memesan untuk berjaga-jaga. Ia pun belum menulis lengkap. Huruf yang tidak lengkap itu dapat diteruskan menjadi Toh. Dapat juga dijadikan Si. Maka itu, kalau bukannya Tong si tentulah si Tok selama di Toho Atu telah aku dapat memikir itu hanya aku belum dapat memastikannya sebab masih ada beberapa hal lainnya. Awoyang Hang menghela nafas. Aku kira bapwa aku telah menjabit rapat sekali, tidak taunya masih ada yang bolong, katanya. Si mahasiswa dekil itu sangat sebat, aku tidak dapat melihat dia menulis suratnya. Dia digelarkan Biao Ciu dia menulis tanpa memberikan ketika kau melihatnya aku telah memikirkan keras huruf sip dari Lam Hie Jin itu karena aku mendengar kabar yang ini saudara Yo telah terkena racun dan mati sama sekali aku tidak pernah memikirkan dia Yo Kang heran kenapa kau ketahui aku terkena racun dan mati ia tanya siapa yang memberitahukan itu padamu tanda petik banyak sekali hal-hal yang aku ketahui menjawab si Nona hari itu aku berada sendirian di pulau Utoho aku tidur tanpa merasa aku mendusin aku tidur pula aku mendusin lagi masih aku tidak dapat menerka selamat tidur itu aku pun banyak mimpi dan dia di dalam mimpiku aku melihat banyak orang akhirnya aku mimpi melihat Mci Bok aku mimpikan dia di pahya di sana dia mengadu ilmu silat untuk merangkapi jodohnya mimpi sampai di situ aku mendusin dengan kaget hingga aku berlompat bangun itu waktu baru aku tahu si pembunuh itu ialah kau kau